Universitas Yarsi, Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, kemudian berdiskusi dan menimba ilmu dari Pusuning terkait dengan kurikulum yang terus terang memang kami masih butuh pembelajaran ini terkait dengan bagaimana mengimplementasikan MBKM di dalam kurikulum kami nantinya gitu. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu kami mohon sambutan sedikit dari Ibu Warek Satu Universitas Yarsi, Ibu Dr. Dr. Wening Sari Mkes silahkan dong sekaligus untuk membuka acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. membimbing kami. Kami tahu ini tidak mudah mengundang Ibu Sri Suni. Karena kami malam pasti sibuk sekali begitu kan dengan tugas dan kewajiban dari institusi UGM sendiri ataupun pasti di luar UGM pun banyak yang meminang Ibu Sri Suni begitu untuk membimbing terkait kampus MBKM. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Andreas, Direktur Pebelajaran Jarak Jauh yang sangat antusias dan terutama yang menjerumuskan kami semua ini. mendorong revisi kurikulum begitu kalau tidak karena dorongan dari Pak Andreas, mungkin gerak kita tidak dipercepat. Jadi terima kasih Pak Andreas untuk motivasinya. Juga Bapak Ibu, ini juga Dr. Miranti yang sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk revisi kurikulum. Terima kasih juga sudah berkenan hadir dan tetap bersedia untuk masuk ke dalam tim task for revisi kurikulum. Juga Bapak Ibu, ada Pak Restu, Pak Kukuh, Bu Ade, Bu Bela, Bu Penny, Bu Medina, dan juga Pak Ayah-Ayahnya. Terima kasih sudah bersedia untuk masuk ke dalam tim task for revisi kurikulum terkait dengan perubahan yang ada dalam struktur kurikulum di Indonesia, MBK Belajar Kampus Merdeka. Bagaimanapun, Yarsi juga harus beradaptasi dengan hal tersebut dan mungkin bisa dikatakan kita bertransformasi untuk kurikulum kita. Dan ini adalah pekerjaan yang cukup panjang dan berat. Ada beberapa tahapan yang akan kita kerjakan dan semua insya Allah bermula di hari ini. Kita mengundang Ibu Sri Suning Kusumawadani dengan kepengkaran dan kompetensi beliau terkait dengan kurikulum MBKM ini. Kita berharap nanti kita bisa menyusun panduan untuk revisi kurikulum di tingkat universitas dan nanti ada beberapa tahap. Jadi mohon Ibu Sri Suning tidak bosan karena nanti bolak-balik sampai dengan satu semester ini akan diundang terus ke Yarsi begitu. Mohon bimbingannya. Jadi, dan insya Allah juga kita akan memanfaatkan sebaik mungkin setiap pertemuan dan bimbingan dari Ibu Sri Suning perbaikan kurikulum kita. Dan juga mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, tim task force, memang ini kerja keras yang harus kita lakukan. Dan Bapak-Ibu adalah yang terpilih untuk bisa mendalami hal yang mungkin buat sebagian orang rumit atau kelihatan susah. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit semua akan kita jalani. Kita nanti juga tidak dilepas. Ada Bum Sri Suning yang akan membantu mengawal kita. Mudah-mudahan proses revisi kurikulum untuk universitas Yarsi bisa berjalan dengan lancar dan kita berharap di awal semester depan sudah ada bentuk yang lebih nyata begitu untuk apa terutama untuk Rodi dan mudah-mudahan di tahun akademik 2022 kurikulum baru ini sudah bisa kita implementasikan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Sri Suning untuk kesediaan waktunya. Terima kasih banyak juga untuk Dr. Elita yang sudah mengarangin semua kegiatan ini. Nanti terutama memang masih panjang ya Dr. Elita. Masih panjang, ya. Saya masih mengejar Bu Suning terus ini Bu. Jangan kosong dulu aja Bu. Baik, ini kita Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. undang ibu kembali untuk review buku yang kami susunin ibu setelah itu mungkin tetap kami akan mengundang ibu kembali untuk memberikan penjelasan atau pemaparan terkait dengan penyusunan kurikulum di tingkat prodi mungkin begitu busuning jadi masih ada beberapa kegiatan nanti mungkin saya akan kembali kontaknya ke ibu setelah ini baik untuk mempersingkat waktu mungkin kami persilahkan kepada Ibu dokter Sri Suning kusumawardhani STMT beliau adalah Sekretaris pada Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gajah Mada untuk memberikan pemahparannya kepada kami dan mungkin nanti akan langsung dilanjutkan dengan diskusi mungkin begitu busuning Monggo kami persilahkan ini eh untuk materi saya kirim ke cat ini atau ke dokter Elita eh kecap ini boleh saya sekalian kirim materinya dan nanti juga kami sharing apa yang sudah kami apa kami buat di level universitas kebetulan kalau di eh maaf kok saya share share stop share maksud saya saya mau saya kirim dulu nih kebetulan di Universitas Gajah Mada itu Kak saya biasa memposisikan diri sebagai koki jadi orang dapur seperti itu jadi urusan penyiapan kebijakan penyiapan apa itu ada di tempat kami kami dan itu pekerjaan kami rutin seperti itu dan kalau diundang itu seperti kemarin Yarsi dan Alma Alta mengundang bersama dengan Pak Rektor itu saya akan apa tanya ini beneran saya itu orang dapur gitu ya jadi kalau mau di dijajarkan sama Pak Rektor itu saya merasa belum layak gitu jadi tapi saya sangat menghargai saya apa menghargai kepercayaan terutama dari Universitas Yarsi sebagai orang koki saya di percaya untuk membantu juga penyelenggaraan atau pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan MBKM di Universitas Yarsi saya akan sampaikan ini salah satu bagian nanti yang menjadi dasar kebijakan apa kurikulum atau kebijakan panduan di level universitas dan nanti akan kami sampaikan ibu bapak teman-teman bisa akses di lamannya pika.ugm.ac.id semua ada di sana memang kami sengaja share supaya lebih mudah teman-teman Universitas lain ke apa namanya melihat gitu ya kalaupun ada kekurangan dari UGM ya bisa dipelajari juga seperti itu saya izin untuk share dulu mengenai esensi dari pengembangan kurikulum dan kita akan fokus pada apa sih yang nanti bisa kita pakai menjadi dasar kebijakan di Universitas seperti itu jadi ini biasanya saya pakai juga untuk yang level teknis di program studi tapi dalam forum ini kita akan pakai ini sebagai bagian dari dasar kebijakan di level universitas maturin sekali dokter Wening dokter Elita ibu bapak semua atas kepercayaannya ada dua hal di dalam ini yaitu di level universitas tentu yang diharapkan itu ada semacam kerangka kalau di Universitas Gajah Mada kita sebut kerangka dasar kurikulum jadi kerangka itulah yang nanti apa akan memayungi kebijakan di level-level fakultas dan di level program studi jadi apa payung payung kebijakan di apa di panduan yang akan kita buat itu kita mencoba supaya hal-hal esensial itu sudah ada di dalam panduan di level universitas kalau di Universitas Gajah Mada kami menyiapkan dua untuk kaitannya dengan kurikulum dan implementasi MBKM yang pertama kaitannya dengan kerangka dasar kurikulum UGM kami buat dengan peraturan rektor nomor 20 tahun 2020 ibu bapak nanti bisa akses di laman Pika nanti saya sebutkan linknya kemudian juga yang kedua panduan mengenai implementasi MBKM ini yang kami siapkan di level universitas di tahun 2020 awal begitu MBKM ini diluncurkan dan kebetulan saya terlibat langsung untuk pembuatan baik di apa panduan penyusunan kurikulum dan di buku panduan MBKM yang di level apa di level Dikti itu sembari saya menyiapkan untuk sembari kami menyiapkan untuk UGM jadi paralel seperti itu jadi karena kita dengar langsung dari Dikti kita juga apa siapkan juga untuk Universitas supaya lebih cepat karena karena apa karena UGM itu punya periode revisi kurikulum di tahun 2021 jadi di 2021 ini semua kurikulum UGM itu berganti sehingga kami punya target di tahun 2020 itu panduan di level Universitas sudah harus jadi semua kemudian dari sana kita coba lihat eh intinya bahwa ekonomi yang terima apa fleksibilitas di dalam kurikulum itu perlu kita atuh juga di dalam kebijakannya artinya kita memberikan ruang fleksibilitas kepada program studi tidak serta-merta menyatakan bahwa di kebijakan tersebut harus seperti ini harus seperti ini harus seperti ini tapi kita sebutkan disitu ada bagian-bagian yang representasikan fleksibilitas tersebut kemudian nah ini yang kami pakai di dalam konteks kebijakan yang pertama bahwa tujuan pendidikan tinggi di undang-undang nomor 12 tahun 2012 ini tentu menjadi pegangan kita untuk di bagian kebijakan di universitas kemudian yang kedua tentu kita harus menggali esensi dari abad 21 ini di abad 21 ini ada isu mengenai pengembangan keilmuan strategis ada literasi-literasi baru di dalamnya kita meyakinkan bahwa literasi-literasi baru itu bisa terakomodasi di Universitas kita kalau kami menyebutnya di Universitas Gajah Mada menggunakan branding dengan mata kuliah lintas disiplin jadi mata kuliah lintas disiplin itu yang kami branding untuk mengakomodasi literasi-literasi baru kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kompetensi abad 21 di kompetensi abad 21 kami juga apa mencoba mengformulasikan di dalam kebijakan tersebut supaya kompetensi abad 21 ini menjadi perhatian penting di dalam pengembangan kurikulum program studi kemudian yang berikutnya berkaitan dengan isu Ska sustainable development tools atau SDGs untuk isu SDGs ini kami jadikan satu dengan yang literasi baru tadi yang dengan mata kuliah lintas disiplin jadi branding di Universitas Gajah Mada SDGs dan literasi baru ini kami branding dengan mata kuliah lintas disiplin kemudian yang berikutnya tentu di pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagaimana kita bisa mengintegrasikan Tridharma Perguruan Tinggi kita kita tidak mengkotak-kotakan antara pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat kemudian juga kita perlu menyadari betul bahwa mahasiswa kita itu punya karakteristik yang sudah sangat berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya sehingga ini juga perlu kita sampaikan di dalam konteks kurikulum kita dan tidak kalah penting tentu kita harus melihat apa standar-standar baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan kurikulum tersebut jadi ini kurang lebih yang nanti akan dibangun di dalam konteks kebijakan atau panduan di level Universitas kemudian ini tentu kalau yang ini mungkin esensinya lebih ke program studi levelnya ke program studi dan tadi sebetulnya sudah terakomodasi di yang konteks yang sebelumnya kemudian yang berikutnya hal yang kami lakukan ketika menyusun panduan di level UGM UGM itu kami melihat formulasi mengenai MBKMnya di dalam SNDT karena SNDT yang menjadi pegangan kami meyakinkan diri oh ya sebelum masuk ke sana ada bagian yang penting kami sampaikan jadi apa di level UGM pun Prodi kan dari A sampai Z gitu ya pemahamannya artinya ada juga yang belum 100% percaya diri bahwa kurikulumnya itu outcome-based education atau bukan gitu ya jadi masih masih ada yang kurang percaya diri sehingga kami state dengan tegas kami nyatakan dengan tegas di dalam buku apa di dalam peraturan rektor rangka dasar kurikulum ini bahwa kurikulum di UGM dikembangkan menggunakan paradigma outcome-based education jadi ini untuk menjadikan Prodi-Prodi itu percaya diri oh bahwa yang saya kembangkan ini adalah OBE ini ternyata penting sekali karena akreditasi baik nasional maupun internasional itu selalu yang ditanyakan ini kurikulumnya OBE atau bukan nah kadang-kadang Prodi membuatnya itu sudah arahnya ke OBE tapi kurang percaya diri untuk menyatakan bahwa ini OBE atau tidak kemudian yang kami lakukan juga yaitu pendefinisian dari MBKM yang ada dari SNDT kami jadikan acuan jadi kalau kita lihat SKS minimal program sarjana dan sarjana terapan itu kan 144 ya minimal kemudian kami buat di sini jadi ada kurikulum atau SKS yang khusus untuk Prodi SKS yang mata kuliah Prodi-nya jadi ini yang kita masukkan jadi apa kurikulum inti atau kita sebut sebagai body of knowledge dari program studinya kita masukkan di sini di Prodi ya kita tuntaskan di sini kemudian yang berikutnya di SNDT mengatakan ada pembelajaran yang antar Prodi di dalam kampus yang sama di SNDT mengatakan satu semester atau setara dengan 20 SKS termasuk di dalamnya ada mata kuliah yang MKWK kemudian yang berikutnya yang di luar kampus yang di luar kampus disebutkan hingga 2 semester atau setara dengan 40 SKS formulasi ini kami coba kaji kemudian kami menghasilkan seperti ini ternyata Prodi-prodi itu banyak juga yang harus lain harus mengikuti akreditasi-akreditasi internasional dimana di akreditasi internasional itu juga ada hal-hal yang sudah diatur mengenai presentase-presentase yang ada sehingga kami melihat sebetulnya ini bisa jadi rentang jadi tidak harus 40 yang di luar kampus tetapi kita bisa mengambil yang satu semester atau 20 SKS nah 20 SKS kenapa kita ambil 20 karena 20 ini menjadi acuan dari ketercapaian indikator kinerja utama yang nomor 2 kemudian yang antar Prodi di dalam kampus itu 20 juga sehingga kalau kita jumlahkan ini 60 ini 60 sehingga kalau yang di Prodi berarti ada 144 dikurangi 60 ada di 84 yang kita pakai untuk menuntaskan body of knowledge dari program studinya kemudian yang nilai yang apa angka yang yang berikutnya itu kita dapatkan dari ini kalau kita jumlahkan 40 sehingga sekitar 104 ya 104 jadi 84 sampai 104 ini yang kita pakai untuk menuntaskan kompetensi yang atau CPL yang sudah ditetapkan oleh program subdi di UGM sendiri kami melihat kami mengambil angka-angka 100 SKS jadi kita ambil 100 SKS karena kalau kita hitung 70% dari 144 itu sekitar 100 SKS sehingga kami nyatakan kurikulum program SKS program studi itu dituntaskan di 70% atau sekitar 100 SKS tadi jadi ini formulasi yang kami pakai untuk kerangka di buku di panduan atau di kerangka dasar kurikulumnya kemudian ah kalau ini di level apa di level adik di itu sudah ada dokumen yang bisa kita pakai sebagai acuan apa itu panduan penyusunan maupun buku panduan MBKM jadi dua buku panduan ini saya ikut terlibat intensif dan ikut menjadi editornya kemudian ini yang tadi kami sebutkan kerangka dasar kurikulum UGM nomor 14 tahun 2020 ini tadi kami state secara tegas disini kurikulum pendidikan di UGM dirancang berbasis UBI supaya nanti teman-teman itu sudah percaya oh ya kurikulumnya adalah UBI kalau ditanya asesor itu ya sudah percaya diri bahwa sudah UBI nah kemudian nanti akan kami tunjukkan saya stop share dulu bagaimana bentuknya kerangka dasar kurikulum tersebut jadi ini ada dua panduan yang kami siapkan di di saya share di UGM yang pertama kerangka dasar kurikulum ibu bapak bisa masuk ke pika.ugm.ac.id kemudian masuk ke peraturan rektor nomor 14 tahun 2020 nanti ini ada salinannya ibu bapak bisa download di sini kalau kita lihat ibu bapak semua di kerangka dasar ini apa yang kami atur yang kami atur seperti terlihat di sini saya kontrol plus yang kami atur di level universitas pertama ya tentu istilah ya istilah kemudian atau pendahuluan kemudian yang berikutnya kita tentu kan sudah punya ada semacam statuta atau apa yang ada di universitas kita ingatkan kembali filosofi tujuan dan sifat penyelenggaraan kurikulum di UGM itu kami nyatakan secara pegas di sini supaya tidak lepas dari esensi filosofi pendidikannya akan menyatakan kemudian yang berikutnya masuk ke bab mengenai prinsip dasar pengembangan kurikulum di prinsip dasar pengembangan kurikulum kami ambil beberapa dari SN dikti yang menjadi acuannya jadi prinsip dasarnya apa kemudian berikutnya kami juga nyatakan beberapa hal yang apa esensi yang kita harapkan di program studi itu tidak lepas ya misalkan istilah mengenai capaian pembelajaran lulusan seperti itu ya kami kami coba pandu di dalam kerangka dasar kurikulum tersebut kemudian ini yang penting bahwa memberikan ruang yang luas untuk memperoleh kompetensi keilmuan dan keterampilan khusus lintas inter transdisiplin melalui lintas program studi dan seterusnya ini yang tadi kami lihat di dalam konteks mengenai kolaborasi antar program studi kami menyadari betul di UGM ini program studi itu sangat kaya jadi itu menjadi keunggulan Universitas Gajah Mada sehingga kami ingin tonjolkan integrasi atau kolaborasi antar lintas disiplin itu menjadi kekuatan Universitas Gajah Mada kemudian juga beberapa hal mengenai kompetensi abad 21 kami nyatakan di sini misalkan salah satunya menjadi pembelajar sepanjang hayat dan seterusnya jadi kami buka di dalam mengenai penyelenggaraan kurikulum yang ada di UGM kami sebutkan memang agak jadi agak berbeda dengan kerangka dasar kurikulum yang sebelumnya di 2016 di 2016 itu pernyataannya itu general general tetapi di di apa di KDK yang 2020 ini kami masukkan hal-hal yang sedikit eksplisit supaya tidak dimaknai lain oleh program studi jadi ada beberapa istilah yang mungkin kami nyatakan atau state secara eksplisif di situ kemudian bab empat mengenai penyelenggaraan kurikulumnya kemudian lanjut mengenai materi kurikulumnya harus mencakup apa saja di sini kami sebutkan kurikulum pada program sarjana dan program sarjana terapan wajib memuat materi ini yang mkwk agama nilai Pancasila keluarga negaraan bahasa Indonesia kemudian nilai nilai ke UGM kemudian pengabdian kepada masyarakat nah ini yang kami sebutkan literasi data literasi teknologi literasi kemanusiaan literasi kesehatan kewirausahaan sosial pengetahuan lintas disiplin kompetensi global soft skill dan kolaborasi keilmuan antara STEM dan HES ini kami sebutkan di situ kemudian kami nyatakan juga ini yang disebutkan materi yang diselenggarakan dengan bobot paling sedikit 20% dari total kredit semester yang ini kami sebutkan di sini yang 70% ada di mana ya saya agak kelupaan di salah satu tempat di sini kemudian penyusunan kurikulumnya seperti apa yang nanti ibu bapak bisa cermati masing-masing nah kami mengikuti kaedah-kaedah yang ada di outcome based education kemudian perancangan RPKPS kemudian sampai proses pembelajarannya yang esensi mengenai blended learning juga kami sampaikan evaluasi pembelajarannya seperti apa penjaminan mutunya seperti apa kemudian ada ketentuan peralihan jadi ini kurang lebih di bagian yang terangka dasar kurikulumnya kemudian untuk yang untuk yang di panduan apa panduan MBKM nya kami buat hal-hal yang sekiranya ini juga ada di lamannya Pika yang sekiranya nanti menjadi poin penting bagi program studi jadi kami share jadi buku panduan penyusunan atau penyelenggaraan MBKM nya seperti ini ibu bapak semua jadi nanti ibu bapak juga bisa download kami membagi supaya agak berbeda dengan yang punya dikti karena kami membuat juga yang punya dikti jangan sampai nanti UGM dikira nyonto yang punya dikti karena sama-sama membuat di dua tempat ini sehingga kami susun daftar isinya agak berbeda jadi mulai dari pendahuluan alasan hukum latar belakang tujuan kemudian yang di bab dua nya ini mengenai penyelenggaraan MBKM yang hak belajar 3 semester kami sebutkan di sini bentuk kegiatannya ada apa saja ini kebetulan belum ada yang pilihan negara karena pilihan negara kan ada muncul baru saja kemudian yang berikutnya di pelaksanaan kami sebutkan peran-peran masing-masing pihak kemudian bentuk kegiatan MBKM nya kami bagi yang ada di lingkungan UGM belajar di luar prodi dalam kampus yang sama di lingkungan UGM kemudian yang di luar UGM tapi institusinya masih berukuran tinggi dan di luar UGM yang institusinya non-perguruan tinggi kami apa kami atur juga masing-masing di sini kemudian penjaminan mutu juga kami masukkan di sini jadi kurang lebih itu yang kami buat dengan dua dasar panduan panduan besar yang ada di level universitas program studi sudah sangat terbantu dalam pengembangan teknis di panduan baik MBKM nya maupun di pengembangan kurikulum nya jadi itu sangat sudah sangat mencukupi bagi program studi untuk segera membuat kurikulum dan panduan-panduan teknisnya kemudian berikutnya ini berkaitan dengan OBE mungkin nanti bisa jadi diskusi ibu bapak semua tentunya karena tadi di panduan kami state bahwa penyelenggaraan pendidikan di UGM itu berbasis OBE maka hal-hal yang atau esensi penting di UBE ini dicerminkan juga di dalam kerangka dasar kurikulum tersebut supaya nanti tidak dimaknai berbeda oleh program studi ada berkaitan dengan kurikulum nya teaching and learning activities nya penyelenggaraan pembelajarannya kemudian ada evaluasi dan assessment dan evaluasinya tentu ini mengacu pada JPL yang sudah dinyatakan sebelumnya kemudian untuk dokumen kurikulum program studi sendiri ini yang kami tidak atur di dalam kerangka dasar kurikulum mungkin akan lebih baik kalau ibu bapak belum membuat panduan di level universitas ada baiknya ini bisa menjadi bagian yang penting juga untuk disajikan minimal dokumen kurikulum itu berisi apa saja seperti itu jadi kalau di tempat kami tidak kami atur seperti ini sehingga beberapa ada yang missing saya lihat ketika kami melakukan kajian kurikulum yang sudah jadi ada yang missing tidak memasukkan penetapan bahan kajian seperti itu padahal ini esensi penting untuk di dalam kurikulum mengidentifikasi bahan kajian ternyata ada prodi-prodi yang tidak melakukan itu jadi mungkin ada baiknya ini juga dinyatakan kemudian tentu tahapan penyelenggaraan kurikulumnya sendiri atau membuat alur panduannya esensi-esensi yang ada di tiga bagian ini itu mohon bisa direpresentasikan di panduan tadi di level universitas jadi bahwa ketika program studi menyusun profil dan CPL itu perlu menggunakan prinsip yaitu mengkaji visi keilmuannya dan analisis kebutuhan pasarnya dan juga melibatkan semua stakeholder termasuk keterlibatan semua dosennya jadi ini esensinya yang pertama kemudian yang kedua tentu program studi diminta untuk menetapkan bahan kajian untuk kemudian dibentuk mata kuliah dan besarnya SKS dan mengkaitkan dengan CPL menggunakan metrik seperti itu kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu mengenai proses untuk organisasi mata kuliah jadi bahwa penting untuk disebutkan bahwa program studi diminta untuk membuat peta kurikulumnya untuk menjadikan dasar semua stakeholder melihat kurikulum termasuk mahasiswanya seperti itu dan sampai ke menyusun perangkat-perangkat pembelajarannya di dalamnya rps jadi itu kemudian berikutnya ini detil-detil yang ada nah tentu ibu bapak semua sudah apa sudah sudah memahami ini ya jadi nanti kalau misalkan ada hal-hal atau pertanyaan nanti kita bisa diskusikan itu kemudian mengenai definisi SKS sendiri mungkin tidak kita nyatakan di dalam buku panduan tetapi mungkin menjadi pemahaman kita bersama karena ini juga ternyata kemarin ada sedikit apa ada sedikit ketidak konsistenan di apa Kepemen Kepemen Dikbud yang 74 P 2020 ya yang mengatur mengenai SKS MBKM kalau kita lihat ternyata kok agak berbeda dengan SN Dikti nah kemudian kami juga memberi masukan kepada Dikti bahwa ini ada ketidak konsistenan dan sekarang Kepen itu sedang ditinjol kalau kita lihat di dalam SN Dikti itu sudah sangat jelas sebetulnya satu SKS itu setara dengan berapa itu sudah sangat jelas kalau kita hitung-hitung total penyelenggaraan itu kan sekitar 170 menit per minggu 170 menit per minggu kalikan 16 kalau kita apa rumuskan itu sekitar 45 jam satu SKS 45 jam sudah dengan ujian sehingga ini bisa menjadi dasar mengenai waktu penyelenggaraan pembelajarannya jadi seperti itu nah ini beberapa apa hal-hal yang penting ya ketika apa melakukan organisasi mata kuliahnya menggunakan prinsip bahwa apa komposisi dari mata kuliahnya itu disusun atas katakanlah basic science intermediate science specific science kemudian MKWK nya seperti apa nah ini juga mungkin kami sharing ke ibu bapak semua di UGM itu baru saja keluar kebijakan jadi keluar kebijakannya baru saja itu untuk tahun depan mulai menata MKWK nya itu ada di semester 4 ke atas nah ada hal penting yang ingin dilakukan oleh UGM yaitu bagaimana sebetulnya MKWK ini juga kita bisa pakai untuk kegiatan MBKM maupun Capstone Project jadi nanti tidak hanya melulu teoritis tetapi bisa kita integrasikan dengan praktek-praktek mahasiswa di masyarakat seperti itu Bu Suning klarifikasi MKWK itu apa ya? mata kuliah wajib kurikulum Pak Andreas oh iya Bu terima kasih Bu yang dulu MKWU oh iya siap terima kasih Bu terima kasih kemudian ini mengenai prinsip-prinsip OBE sendiri nanti ibu bapak bisa baca secara detail kemudian ini yang kami apa kami buat ketika UGM menyatakan di tahun 2018 awal bahwa akan fokus pada OBE kami mencoba membuat esensi penting di OBE itu apa saja kemudian kami buat kerangka kerjanya di kerangka kerjanya salah satunya adalah adanya plan do check action kita lihat ini blog mengenai plan do nya kemudian ini blog mengenai check nya dan ini plan do nya plan ini mengenai action nya itu improvement nya kemudian kami leveling leveling artinya hak pemenang masing-masing di level universitas di level program studi di level mata kuliah seperti apa itu kita beri warna yang berbeda kemudian hal-hal penting apa saja yang ada di dalamnya kami juga muat di dalamnya kemudian juga mengenai apa peran pihak eksternal dalam hal ini juga apa hasil tracer study dan seterusnya nah kemudian berikutnya ini mungkin saya akan masuk ke sini nah ini yang penting juga disadari oleh program studi bahwa antara CPL sampai ke CPMK sampai level mata kuliah itu seharusnya align harusnya selaras ini kata-kata kunci yang penting di dalam UBE keselarasan antara CPL sampai ke CPMK ke sub CPMK sampai ke kebutuhan materi pembelajarannya seperti apa jadi kalau kita kenal ini satu bagian apa konsep pengembangan kurikulum yang kita sebut backward kurikulum design yaitu kita merancangnya dari ujung belakang dari ujung sasaran utamanya kemudian nanti apa didistribusikan ke mata kuliahnya menjadi CPMK seperti apa didistribusikan ke tiap tahapan belajar sub CPMK seperti apa kemudian kita identifikasi indikator-indikatornya kemudian dibuat instrumen penilaiannya kemudian nanti bentuk metodenya seperti apa kebutuhan materinya seperti apa jadi ini kurang lebih hal-hal yang nanti dibutuhkan demikian juga apa karena OBE karena OBE dan di dalam SNDT juga ada standar kompetensi lulusan yang perlu ditetapkan terlebih dahulu maka program SUDI wajib untuk mengemas profil dan CPL-nya ini sesuai dengan kebutuhan yang sekarang dan mendatang artinya dari sisi penguasaan ilmu pengetahuannya seperti apa dari sisi keterampilan baik keterampilan khusus maupun keterampilan umumnya seperti apa dan dari sisi sikap menjadi pembelajar sepanjang hayat itu seperti apa ini di dalam SNDT itu sudah disebutkan ada 10 rumusan sikap 10 rumusan sikap tentu yang diminta untuk diakomodasi tentu bagi program SUDI yang akan akreditasi internasional seperti hanya di UGM itu semua program SUDI kita wajibkan untuk akreditasi internasional itu ternyata ada ada hal yang yang perlu kita kita perlu atur juga kenapa karena di akreditasi internasional itu mengenalnya CPL atau student outcome atau expected learning outcome itu tidak terlalu banyak jadi satu program SUDI itu biasanya sepuluh sampai enam belasan sedangkan CPL yang sikap sendiri untuk SNDT ada sepuluh sehingga kami membuat satu edaran bahwa CPL yang ada 10 ini kita bukan kita memilih diantara ABC nya kita pilih yang mana bukan tetapi kita membuat satu kalimat yang merepresentasikan CPL dari satu sampai sepuluh tersebut kami buat ada dua rumusan sikap kami saya lupa yang A sampai berapa itu kami jadikan satu pernyataan seperti itu yang ini kami jadikan satu pernyataan pokoknya yang yang esensinya sama kita jadikan satu seperti itu tapi kalimatnya masih merepresentasikan dari apa A sampai C ini demikian juga yang keterampilan umum ini beberapa contoh salah satu prodi di tempat kami menyatakan CPL nya seperti ini hanya sebagai contoh saja kemudian ini mengenai BKP nya ada satu tambahan mengenai Bila Negara tentu di dalam BKP MBKM ini yang penting itu esensi bahwa anak-anak kita melakukan BKP ini sebetulnya ada yang ingin diraih yaitu CP kompetensi tambahan berupa soft skill dan hard skill yang tidak didapatkan oleh mahasiswa tersebut kalau pembelajarannya ada di dalam program dan juga yang berikutnya supaya mahasiswa sudah terpapar sikap profesional di luar sana jadi sudah memahami betul profesionalisme yang sebenarnya itu seperti apa budaya kerja yang sebenarnya itu seperti apa jadi sudah terpapar itu nah ini beberapa esensi itu mohon tidak apa tidak apa tidak apa apa tereksplisitkan di dalam panduan kita supaya ketika program studi membuat panduan teknis ini tidak kelupakan seperti itu berikutnya berkaitan dengan masing-masing tentu ini perlu disebutkan juga di dalam panduan bahwa setiap program MBKM yang akan dirancang oleh program studi tentu ada capaian yang ditetapkan dan capaian itu memuat dari aspek kognitif aspek psikomotor atau ketampilan aspek sikap yang diharapkan itu perlu dinyatakan ini apa hal yang kita ingin lakukan di dalam buku panduan dan ini prinsip yang berikutnya di dalam program studi itu ada satu apa permasalahan utama yang sering terjadi yaitu mengenai pengakuan SKS mengenai pengakuan SKS ini tentu kita bisa nyatakan di dalam buku di panduan universitas yang akan kita kembangkan di universitas bahwa prinsip pengakuan SKS itu satu kesesuaian dengan learning outcome kalau perlu kita nyatakan kesesuaian dengan CPL karena beberapa program studi itu memaknai learning outcome-nya itu sebagai CPMK nah kalau dimaknai sebagai CPMK terlalu sempit kalau mau dicocok-cocok kan nggak cocok karena ini programnya program di luar kampus dengan perkuliahan mata kuliah yang apa yang di perudi masing-masing kalau dicocokkan pasti nggak cocok dengan CPMK tapi kalau dicocokkan dengan CPL-nya tentu banyak ruang yang bisa kita pakai untuk pengakuan SKS tersebut kemudian tentu kesesuaian dengan kegiatan pembelajarannya apa definisi SKS tadi ini yang tadi saya sebut kemen yang masih dalam dalam proses revising kemudian kita juga sebetulnya bisa memberikan opsi atau memberikan ruang bagi prodi itu mengakui SKS-nya dengan cara seperti apa kita bisa mengakomodasi prodi bisa mengakui SKS yang ada dengan cara apa free form yaitu memberikan apa pengakuan kompetensi mendapatkan baik hard skill maupun soft skill-nya atau dengan yang structure form yang structure form itu kita sudah menyiapkan kumpulan-kumpulan mata kuliah yang nanti akan dipakai untuk pengkonversi dari kegiatan MBTI di UGM bagian-bagian apa tiga hal ini ada semua saya berikan contoh salah satu program studi yaitu elektronika dan instrumentasi mereka sangat dimudahkan dengan mengakui SKS kenapa? karena mereka membuat mata kuliah pilihan yang diprediksikan akan menjadi pengkonversi kegiatan MBKM kegiatan apapun baik yang kampus mengajar baiknya apa itu sudah difasilitasi di dalam mata kuliah-mata kuliah pilihan jadi sudah disiapkan dalam structure form kemudian yang ketiga tentu bisa dilakukan dengan hybrid form menggabungkan antara free form dan structure form jadi itu ini beberapa ilustrasi yang ada nah ini salah satu contoh SKPI yang kami punya di UGM kemudian ini mungkin ibu bapak baru saja menerima video dari mas menteri yang berkaitan dengan kayaknya launching pejuang muda pejuang muda dari kementerian sosial sebetulnya video dari mas menteri ini konteksnya dalam rangka untuk program-program flagshipnya kementerian program-program flagshipnya kementerian yang sudah dibuat menjadi 20 SKS-an seperti itu itu diminta dengan sangat untuk bisa diakomodasi maksimal SKS-nya jadi tidak kurang esensinya kesana tetapi mungkin beberapa agak memaknanya agak berbeda seperti ini pernyataannya termasuk menjadi diskusi kami juga di tim kurikulum aduh mas menteri itu kok gak pernah nyebutkan CP capaian pembelajaran jadi padahal esensi dari kurikulum itu capaian pembelajaran aduh ini harus ada yang ambisi ini dikontekskan dengan capaian pembelajaran mungkin beberapa program studi itu memaknai penyelenggaraan SKS yang sangat besar itu seperti yang saya sebutkan tadi itu dengan pengkonversi mata kuliah spesifik yang kemudian capaian pembelajarannya itu gak bisa klop gitu gak bisa klop kalau menurut pernyataan mas menteri nah ini gunanya tiga semester ini supaya mahasiswa itu belajar hal-hal yang berbeda dari program studinya jadi hal-hal yang berbeda pendekatan ini kalau kami lihat saya sebagai apa di institusi pendidikan ini pendekatan yang konfrontatif ya artinya apa namanya pendekatannya gak berusaha untuk mencair seperti itu sebetulnya kalau bisa mencair itu dikoneksikannya dengan capaian pembelajaran kalau dikoneksikannya dengan capaian pembelajaran kita memandang capaian pembelajaran tidak terlalu sempit hanya ada di bagian nulit saja karena kan kita punya capaian pembelajaran itu ada di aspek sikal ada di aspek keterampilan umum itu sudah menjadi CP-nya program studi juga jadi sebetulnya ini bisa menjadi apa namanya pendekatan-pendekatan yang lebih nyaman gitu ya antara kementerian dengan perguruan tinggi tetapi apa ya ini yang yang saya mungkin sangat menyayangkan mungkin nanti akan saya sampaikan ke Pak Dirjen mohon disangkut pautkan dengan CP CP karena itu apa hal yang penting di program tinggi bahasa yang penting di program studi jadi tidak asal beda tapi tetap harus nyangkut di CP seperti itu jadi ini beberapa apa ilustrasi yang kami juga sebutkan di buku panduan apa MBKM sebetulnya kompetensi tambahan di bidang apapun yang dilalui oleh mahasiswa kompetensi tambahan mereka melakukan pembelajaran di luar program studinya itu sebetulnya itu dalam rangka menguatkan CP juga kalau kita lihat ini dalam rangka menguatkan CP cuma kita jangan terlalu sempit memandang CP nya itu CP yang di knowledge saja CP yang di ilmu pengetahuan saja tapi bisa di CP-CP yang lain contohnya mahasiswa desain produk kenapa dia kemudian mengambil mata kuliah di akutansi karena dengan mengambil mata kuliah di akutansi tadi yang mereka dapatkan itu sebetulnya menguatkan apa yang sudah dinyatakan CP-nya CP-nya oleh program studi karena salah satunya adalah mampu merancang produk tentu dengan mahasiswa memahami atau mahasiswa menguasai akutansi tentu ketika merancang produk mendesain produk tentu kan literasi-literasi keuangannya bisa masuk di sana jadi ini sebetulnya yang kami inginkan bahwa di luar Prodi itu kita pakai tetap saja untuk menguatkan CP untuk menguatkan capaian pembelajaran yang ada walaupun berbeda sekali sebetulnya kita bisa koneksikan ke CP yang mana itu bisa kita koneksikan jadi itu mungkin apa yang ingin kami sampaikan ini beberapa hal juga yang lain ilustrasi-ilustrasi yang ada mungkin itu ibu bapak semua dan teman-teman dan karena di dalam penyelenggaraan MBKM ini mahasiswa itu sudah harus tetap aktif di program studinya di universitasnya maka skenario-skenario seperti ini juga memungkinkan ibu bapak semua jadi misalkan ini kami ilustrasikan ini mahasiswa UGM kemudian dia mengambil mata kuliah di Udayana dan posisinya dia ada di Bali kemudian di Bali sana dia melihat SKS nya tidak bisa full mereka ambil karena ternyata yang bisa diambil itu sekitar 15 selama ini kan kalau mahasiswa di Bali mengambil 15 atau mahasiswa di luar negeri mengambil 15 hanya 15 itu selama ini seperti itu tetapi dalam konteks MBKM sebenarnya kita bisa gabungkan karena kan terutama pada saat pandemi ini sudah banyak mata kuliah kita yang kita kemas secara fully online sehingga ada mata kuliah-mata kuliah di UGM yang kita selenggarakan secara fully online sehingga mahasiswa ini yang semester tersebut mengambil katakanlah 21 SKS itu bisa mengambil fully online-nya katakanlah 6 SKS sehingga dia tidak tidak merasa dirugikan satu semester itu hanya mengambil 15 SKS jadi bisa bisa digabungkan demikian juga kebalikannya kalau mahasiswa yang ada di UGM mengambil yang di luar UGM itu juga sangat memungkinkan dengan mengambil fully online untuk yang kegiatan MBKM pun demikian jadi MBKM ini seperti yang kemarin ketika diskusi apa di program stunting kemarin itu kita bisa memberikan proporsionalnya katakanlah seperempat pembekalan tiga perempat praktek atau sepertiga pembekalan dua pertiga praktek atau project atau case method itu bisa kita lakukan jadi pembekalan-pembekalan itu pun bisa kita apa gunakan untuk mengakuinya sebagai apa mengakui sebagai apa luaran dari mata kuliah-mata kuliah jadi itu mungkin ibu bapak semua mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk trigger diskusi-diskusi kita maturnuan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh matur sunon warahmatullah wabarakatuh matur sunon bu suning pemaparannya mungkin langsung dilanjutkan dengan diskusi saja kepada bapak ibu yang akan mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan ke bu suning silakan mungkin bu elita dulu kalau ada pertanyaan mau diajukan ke bu suning saya dulu boleh doktor swasta siapa duluan doktor swasta silakan ya terima kasih bu suning atas malaparannya menarik sekali ya jadi selama ini mungkin terserang saya agak susah untuk menerjemahkan MBKB ini khususnya karena saya dari kedokteran nah di kedokteran itu kan apalagi makin kesini makin banyak tuntutannya rasa-rasanya CPL-nya itu makin lama makin banyak tapi kecenderungannya makin lama pengen cepat lulus ditambah lagi ada kepotensi yang harus dicapai di tingkat diversitas ditambah lagi MBKM nah ini kalau tadi ditaparkan bahwa core CPL Prodi itu kurang lebih sekitar 100 SKS gitu ya sisanya ini menjadi CPL menangkapnya lebih kepada kompetensi tambahan gitu ya berarti nanti artinya untuk kompetensi tambahan ini saya juga mendukung CPL core-nya gitu iya gitu kemudian nanti 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 apakah CPL tambahan ini yang dia dapat mungkin di luar Prodi-nya atau di luar kampusnya itu nanti juga bisa masuk di SKPI begitu atau bagaimana itu mungkin tidak dimaknai sebagai CPL tambahan kompetensi tambahan jadi kompetensi tambahan itu bisa menguatkan CPL yang sudah ada seperti itu dokter berarti nanti harus melingkan bahwa ya ini relate ke CPL yang mana gitu ya dan relate-nya tidak hanya ke aspek yang ilmu pengetahuan saja pengetahuan saja bisa saja keterampilan bisa saja ke sikap dan seterusnya nah ini kemudian kan nuansanya kan merdeka gitu ya apakah mahasiswa benar-benar merdeka memilih apa mata kuliah di luar Prodi-nya gitu sehingga nanti kalau variasinya banyak institusinya bingung ini masuknya nanti CPL yang mana ya gitu ya nah apakah kita nya justru justru kita yang menyediakan wahana-wahana atau channel atau akses-aksesnya kamu kalau ngambil di PT A PT B PT C ini bisa mendukung CPL ini ini gitu atau mereka benar-benar merdeka begitu saya ini kepingin interest misalnya kalau di kedokteran misalnya saya ke keuangannya gitu ya financial health-nya misalnya begitu atau misalnya saya mau ngambil dua negeri saya mau ngambil global health-nya begitu nah itu karena kan nanti ketika apa namanya melihat ajuannya begitu misalnya saya membayangkannya begitu ini cocoknya dengan CP yang mana ya seperti itu mungkin arahannya terima kasih terima kasih terima kasih jadi ini mungkin keleluasaan bagi Prodi-prodi di bidang kesehatan itu memaknanya tidak harus seperti yang ada di S&DT besaran SKS-nya tetapi kami pun di UGM itu Prodi-prodi kesehatan sangat semangat untuk mengikuti MBKM ini ya tapi masing-masing mencoba melihat proporsionalnya karena kan pasti di Prodi-prodi kesehatan punya core kompetensi yang apa yang sangat banyak yang itu kaitannya dengan manusia gitu ya yang kalau apa kurang sedikit bisa berbahaya gitu ya dokter Sesta jadi ini mungkin yang nanti formulasinya itu sangat apa sangat spesifik untuk bidang-bidang kesehatan kemudian berkaitan dengan nanti variasinya akan banyak seperti itu ya ajuan-ajuan mahasiswa itu akan sangat banyak maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan ruang pengakuannya jadi ruang pengakuannya itu dalam bentuk yang lebih general jadi kalau mereka akan kemanapun itu bisa kita relate ke kompetensi tambahan itu jadi tidak apa misalkan kita sebutkan kompetensinya mengenai kompetensi lintas disiplin transdisiplin seperti itu kan itu bisa kemana-mana ke global health ke financial health itu kan juga bisa masuk untuk mengakomodasi itu jadi kita buat nama yang jenerik seperti itu yang kemudian bisa kita pakai ke apa aktivitas mahasiswa yang mungkin spesifik kemudian nah kalau berkaitan dengan apa cara pandang kita mengakui SKS-SKS yang besar mungkin kita bisa lihat saat ada dua ada dua pendekatan kalau programnya diinisiasi oleh kementerian ini memang Pak Menteri Pak Menteri Pak Nadiem itu meminta kalau yang dari kementerian yang flagshipnya sudah dibuat dengan 20 SKS itu Pak Menteri meminta untuk betul-betul ini difasilitasi betul gitu ya karena beberapa program studi itu apa program studi itu merasa kurang ikhlas gitu ya ketika mau ikut mahasiswanya sudah daftar kemudian setelah itu karena dilihat tidak direstui oleh program studinya apa mengundurkan diri jadi setelah mendaftar mengundurkan diri sehingga ini sepertinya memicu apa namanya video tadi yang dari Pak Menteri mengatakan kalau yang flagship ini tolong bisa difasilitasi karena sudah dikurasi oleh pihak Kementerian untuk bisa diselenggarakan kalau untuk yang yang kedua yang tentu yang diinisiasi oleh program studi yang kita siapkan yaitu sudah sudah kita siapkan program-program kemitraan yang tentu kita akan lebih mudah oh kita sudah bisa memprediksikan apa keinginan mahasiswa itu katakanlah dia akan mengkombinasikan keilmuan intinya di program di pro di kesehatan ini itu dengan apa saja sih lah itu yang didesain oleh program studi jadi ada ada dua dalam hal ini yaitu satu yang apa di inisiasi oleh Kementerian itu kita diminta untuk menyiapkan ruang-ruang pengakuannya kemudian yang kedua yang di inisiasi oleh program studi tentu kita sudah bisa apa buat ini apa relate ke apa CPL nya itu lebih mudah untuk yang sudah di apa yang akan dibuat oleh program studi masing-masing jadi seperti itu dokter swasta kurang lebih untuk apa berkaitan dengan pertanyaan tadi kemudian sedikit mencerahkan walaupun mungkin ada hal-hal yang belum clear mungkin tambahan sedikit untuk di transkripnya berarti apakah kita memang menyediakan misal satu mata kuliah itu judulnya transdiscipline 123 artinya nanti apakah perlu membuat seperti itu atau mata kuliahnya itu boleh bener-bener mengadop dari mata kuliah di di tempat lainnya itu kemudian kita masukkan saja itu yang pertama yang kedua kalau ternyata di tempat asal misalnya 20 SKS tadi tapi sebenarnya mahasiswa ini cuma butuh 18 saja untuk sama dengan yang kita misalnya 14-14 SKS itu artinya kan ada lebihan dua ini nah ini untuk yang lebih ini apakah kemudian tetap terakomodir atau akhirnya kita adjust gitu jadi 18 misalnya begitu atau bagaimana terima kasih Maturnoni pertanyaannya menarik berkaitan dengan pengakuan ini mungkin pengalaman yang kami sunggarakan di UGM betul sekali kami membuat yang mata kuliah yang antar disiplin itu kita sebut mata kuliah lintas disiplin kemudian mata kuliah lintas disiplin itu ada nama-namanya ya yang kami lakukan itu seperti ini jadi di program Sudi itu sudah ada apa mata kuliah-mata kuliah yang nanti menjadi kamar pengakuannya yang akan diekivalenkan dengan mata kuliah yang diambil katakanlah Brodi Farmasi Brodi Farmasi itu ada mata kuliah namanya Kapita Selekta Kapita Selekta ini oleh mahasiswa bisa mengambil dari program Sudi manapun tetapi mengakuinya sesuai dengan nama sesungguhnya jadi nama yang diambil di kurikulumnya itu di pelaporan pendidiknya di adjust kesetaraannya bahwa mata kuliah apa namanya mata kuliah apa tadi Kapita Selekta ini yang diambil mahasiswa itu setara dengan apa mata kuliah kewirausahaan sosial yang diambil mahasiswa itu setara dengan Kapita Selekta di kurikulum program Studi ini jadi seperti itu yang tertulis di transkrip seperti hanya mahasiswa farmasi mahasiswa kedokteran mengambil transformasi digital yang ditulis di transkripnya tetap transformasi digital sesuai yang diambil model pelaporannya seperti tadi jadi transformasi digital diambil oleh mahasiswa kemudian di sistem pelaporannya ini diekivalentkan di kurikulumnya setara dengan mata kuliah apa di kurikulum seperti itu ini pengalaman kami kemudian yang berikutnya yang 20 SKS tadi kalau misalkan ketersediaannya 18 SKS tentu dengan 18 SKS tersebut tetapi mungkin diperkuat di SKPI nya di Surat Keterangan Pendamping Ijasa saya sebutkan di Surat Keterangan Pendamping Ijasa itu kan perannya dia menjadi portofolio mahasiswa ketika ketika 5 tahun 4 tahun 5 tahun belajar itu dia itu ngapain aja sih ini mungkin bisa disajikan di dalam SKPI yang menyatakan bahwa anak ini melakukan MBKM MBKM nya apa selama berapa lama jadi mahasiswa juga marem bahwa ketika diakui 18 di transkrip tetapi dinyatakan di SKPI nya mengatakan bahwa dia itu sudah melakukan kerja satu semester seperti itu Daktus PAS Makasih 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 Ya Bu saya punya pertanyaan banyak Bu Aduh Satu Satu Bu yang pertama tentang CPL nih eh CPL profil lulusan Bu Anjay Nah yang saya paham profil lulusan itu kan sebenarnya satu prodi itu bisa lebih dari satu profil lulusan ya Bu ya nah kita punya program studi yang sangat rakus Bu kebetulan profil lulusannya ada 10 jadi kan otomatis mata kuliah wajibnya banyak nih Bu nah kita lagi memikirkan sebenarnya apakah memang definisinya itu kalau prodi sudah mendefinisikan 10 profil lulusan apakah lulusan dia itu lulusan mahasiswa yang lulus dari sana harus kompetensi dalam 10 profil lulusan ini atau sebenarnya 5 aja juga oke tergantung dari definisi prodi nah gitu pertanyaannya pertanyaan pertama ya saya pertanyaannya pertama aja udah sulit apalagi yang berikutnya Pak Andreas ini jadi ya mungkin salah satu jalan tengahnya itu memang benar terimplikasinya ketika ada 10 profil lulusan ya keruatannya akan mengikuti keruatannya akan mengikuti seperti halnya CPL-nya banyak sekali akan diikuti dengan keruatan berikutnya jadi salah satu strategi yang perlu dilakukan ya kita evaluasi apakah memungkinkan ya antara satu profil dengan profil yang lain itu bisa di merge seperti itu di merge digabungkan atau bagaimana sehingga nanti memudahkan belakang-belakangnya kalau kita apa prinsipnya di dalam profil lulusan itu kan sebetulnya kita membayangkan bahwa anak-anak kita mahasiswa kita yang kita didik sekarang itu dia itu punya profil seperti apa tentu kan tidak mencakup semua profil yang ada ya misalkan dia akan memungkinkan misalkan dia akan menjadi manager gitu ya akan menjadi manager katakanlah ya manager yang seperti apa yang diinginkan lulusan ini manager yang punya pengetahuan seperti apa punya sikap seperti apa punya keterampilan seperti apa nah disitu antara sikap keterampilan itu kan ada hal yang jenerik disitu ya yang itu yang merupakan penciri lulusan kita penciri lulusan program studi kita jadi misalkan prodi prodi saya di teknologi informasi salah salah satu profilnya katakanlah itu adalah apa namanya analis jaringan komputer gitu ya analis jaringan komputer kemudian disebutkan disitu analis jaringan komputer yang seperti apa sih yang nanti akan dihasilkan prodi ini ya tentukan akan disebutkan analis jaringan komputer yang menguasai apa saja yang mempunyai pengetahuan mengenai apa saja punya sikap seperti apa punya keterampilan seperti apa jadi itu yang merepresentasikan apa di dalam profilnya sehingga tadi di dalam apa dokumentasi profil itu selalu ada deskripsinya profilnya 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 apa deskripsi profil itu apalah deskripsi profil ini sebetulnya yang sudah menjadi tanda-tanda kebutuhan bahan kajiannya apa yang perlu disampaikan ke mahasiswa tersebut jadi seperti itu Pak Andreas oke saya klarifikasi nih ya Bu ya pemahaman saya berarti yang tadi ibu bilang adalah kalau misalnya punya 10 profil lulusan bisa saja memang lulusan kita hanya kompeten di 3 profil dan itu oke gitu ya Bu ya dan klarifikasi yang kedua tadi kita butuh membuat dokumentasi yang jelas kalau mahasiswa sudah memilih untuk jadi profil mengejar profil lulusan A, B dia harus tahu mata kuliah apa aja yang harus diambil dan kompetensi apa yang harusnya dia dapatkan jadi dua itu harus ada gitu ya Bu ya oke huh ya kalau 10-10 yang diambil yang mabuk itu mahasiswanya iya ini memang terjadinya sama Prodi TI juga ini Bu Andreas boleh menyambung sedikit yang ditanyakan Pak Andreas silahkan Bu Pak Andreas lanjut ke pertanyaan berikutnya jadi Bu Suning yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Suning satu Prodi itu boleh memiliki lebih dari satu profil lulusan yang kemudian masing-masing profil itu dijabarkan menjadi CPL-CPL tersendiri sesuai dengan profil yang akan dicapai kemudian berarti mahasiswa satu profil kumpulan CPL sendiri jadi ada bisa beberapa profil kemudian beberapa profil itu dijadikan CPL tentu CPL-nya akan nyerik ya Bu sama nyerikan ya Bu ya ya CPL antara profil satu dengan profil yang lain akan sama di dalam Prodi tersebut oh oh iya iya ibu baik cukup ini untuk yang profil lulusan di TI Bu ceritanya kita tuh merujuk ke dari kominfo tuh Bu yang kakak ini iya itu kan sangat spesifik ya Bu terus saya sendiri bacanya apa sih bedanya mereka mau ngomong apa ini kok jadi tambah bingung bukan tambah jelas terus tadi kalau diirisin justru mereka sudah membuat irisannya tidak beririsan gitu Bu jadi semakin membingungkan tapi tadi kalau misalnya memang dibolehkan punya 10 profil mendefinisikan 10 profil lulusan terus yang mahasiswa kuasai misalnya tiga kompetensi hard skill yang spesifik itu gak masalah ya gak masalah berarti kan ya Bu iya pertanyaan kedua tentang CPL nih Bu iya jadi di kami sekarang dalam kita kan mau revisi kurikulum dalam waktu dekat tapi sebelumnya itu pernah ada kasus dimana kita belum punya ada satu Prodi yang asosiasinya belum mendefinisikan kompetensi Bu iya jadi kemudian mereka iya mengarang kompetensi sendiri dengan bicara dengan stakeholder iya terus juga cuman ada ada satu kompetensi yang ya ini jadinya sebenarnya ketika lagi mendefinisikan CPL itu ada kesalahan umum apa aja sih Bu yang perlu kita perhatikan itu satu terus yang kedua kalau gak ada panduan dari asosiasi atau profesi alternatif apa lagi yang kita punya Bu untuk lihat kompetensi ini oke saya tadi di paparan ada sedikit yang berkaitan dengan dengan CPL saya coba tayangkan sebentar di Pak Andreas iya bet saya ingat yang ada bicara dengan stakeholder ya jadi ada checklist mengenai CPL ini saya share sebentar yang terjadi biasanya untuk CPL satu biasanya yang sering itu menggunakan kata memahami kalau CPL biasanya menguasai kalau kalau memahami soalnya kalau dimaknai di taksonomi pembelajaran itu ada di C2 kan betul sehingga bahasa-bahasa di CPL yang di pengetahuan biasanya sih kata-kata yang dipakai itu menguasai jadikan CPL itu nanti kita ya jadi sikap keterampilan umum tentu kita mengacu pada SNDIKTI KKNI kemudian yang pengetahuan keterampilan khusus ini asusiasi asus apa berkolaborasi dengan asusiasi dan tadi Pak Andreas sangat cermat ya melihat yang ada di di komentar SKKNI semua ya nah itu tentu ini kan penguasaan-penguasaan spesifik di masing-masing bidannya kok saya melihatnya kalau itu diakomodasi di dalam profil yang beragam itu kok agak ini ya malah kasian mahasiswanya ya Pak Andreas maksudnya begini kasiannya maksudnya dia memang mungkin mengambil jalur yang spesifik itu ya tetapi ketika dia selesai ini katakanlah dia mau mencari pekerjaan atau mencari apa namanya mencari peluang kerja seperti itu sedangkan dia profilnya terlalu spesifik dia nggak bisa masuk ke area tersebut itu ya sangat sangat kasihan nanti jadi mungkin sesuai di SNDIKTI itu mengatakan untuk sarjana dan sarjana terapan itu memang kan sifatnya masih general hanya di bagian tertentunya spesifik gitu ya tapi yang kalau spesifiknya terlalu spesifik kan juga nanti merugikan mahasiswa sendiri jadi beberapa checklist yang kami buat di sini CPL ini satu aspek sikap keterampilan umum sudah mengakomodasi SNDIKTI walaupun kita bahasakan ulang tapi kita tidak memilih ya ada beberapa yang memilih A saja B saja gitu bukan seperti itu tapi membahasakan ulang yang mengakomodasi yang ada di sana kemudian yang berikutnya sesuai level KKNI kalau mau ditambah SKKNI dibersilakan untuk aspek keterampilan khusus dan ketahuannya kemudian ini menggambarkan visi misi berguruan tinggi fakultas dan departemennya kemudian dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan sesuai dengan kebutuhan bidang kerja ini yang tadi mengkaitkan dengan visi keilmuan dengan sinyal pasarnya kemudian dapat dicapai dan diukur dalam rangkaian pembelajaran mahasiswa kemudian dapat diterjemahkan ke dalam kemampuan nyata lulusannya mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap yang dapat diukur jadi ini yang kami mencoba membuat checklist mengenai rumusan CP tapi yang sebagian besar agak salah itu kalau sudah ketemu kata mahasiswa akan memahami itu sudah salah terkait dengan bahasa ini ya Bu kan tadi CPL itu akan diterjemahkan jadi CPMK ada beberapa teman-teman yang merasa kenapa kita sudah bilang bahwa CPL-nya itu adalah level 4 belum tak senongi masa di CPMK ketika kita mengajar mata kuliah dasar kita nggak bisa menyebutkan ada CPMK yang level 2 gua nggak Bu sebenarnya? iya jadi kakak kalau level KKNI itu kan kita bagi kalau di sarjana, sarjana terapan itu kan level 6 level 6 profesi level 7 magister di level 8 dokter level 9 itu kan KKNI bahasanya KKNI kalau bahasa taksonomi itu kan mengenai cara berpikir kognitifnya kalau kita mau pakai taksonomi belum C1 itu remembering C2 itu kan C3 applying C4 nya analyzing kemudian C5 nya evaluating C6 nya creating kalau apa namanya kalau berkaitan dengan mata kuliah dasar semester 1 semester 2 seperti itu kami mempunyai kajian-kajian bahwa jangan kemudian kita hanya hanya di dalam proses pembelajaran kan kita sedang apa namanya melatih mahasiswa itu berpikirnya itu sampai level berapa artinya seperti ini kalau misalkan di semester 1 semester 2 mata kuliah dasar itu hanya sampai katakanlah understanding hanya memahami saja kalau bahasa zamannya juk ngopo ya bentar Bu klarifikasi skenario nya itu misalnya dalam waktu 3 minggu 1 minggu pertama itu adalah digunakan supaya mahasiswa bisa mengerti tentang bahasa ok berarti kan levelnya understanding ini Bu ada level kedua hari minggu kedua CPMK nya adalah kita fokus untuk apply dan analyze minggu ketiga kita fokus pada creating nah ada isu disini tentang jangan menulis jangan menggunakan bahasa-bahasa taksonomi level 2 di dalam RPS karena nanti akan kena di audit nah saya malah bingung kenapa harus begitu berarti kan kita membohongi ya Bu ya ketika kita membohongi diri kita sendiri ya desain pembelajaran kan jadi salah juga gitu Bu ini saya cuman butuh iya jadi begini Pak Andeas kalau yang disebut tadi tahapan itu masuknya ke sub CPMK jadi sub CPMK itu di tiap tahapan pertemuan satu nah pertemuan satu boleh sampai hanya sampai C2 ya nanti keinginannya mahasiswa bisa menjelaskan kemudian nanti pertemuan ketiganya sudah sampai mengimplementasikan applying ya itu sub CPMK yang dimaksud tadi mungkin di CPMK nya itu kan sudah satu rangkaian ya satu rangkaian yang diambil yang di bagian ujungnya mau seperti apa seperti itu Pak Andeas benar Bu jadi memang saya salah nyebut kata ya harusnya sub CPMK istilah kalau untuk sub CPMK berarti gak ada masalah ya Bu ya pakai C2 terima kasih Bu itu nanti akan dituliskan dalam dokumen supaya audit lebih mudah Bu pertanyaan berikutnya ini ada tentang mata kuliah rahasia Bu di kami Bu sekarang aja Bu Elita nanya sedikit biar bisa didesain jadi di kami tuh ada mata kuliah rahasia namanya mata kuliah bahasa Inggris Bu ya kami juga punya mata kuliah agama tapi untungnya tidak rahasia setiap semester ada tapi mata kuliah bahasa Inggris itu ada rahasianya Bu hanya ada di dua semester pertama semester 3, 4, 5 itu masih ada mata kuliahnya tapi tidak terhitung SKS ini wajib kan Bu jadi kan jeng-jeng Bu kalau kayak bikin lagu gitu kan Bu nah ini kan ketika kita lagi bayangkan mahasiswa semester 5, 6 dia MBKM terus kita harus men apa namanya menyetarakan SKS yang diambil di tempat lain kemudian ada satu mata kuliah yang sebenarnya tidak eksis Bu tapi diwajibkan dan ini memang menjadi pengganggu Bu bahasa Inggris gitu Bu karena ada usulan Kak Bu untuk baik Bu mungkin untuk ini pengantarnya di mata kuliah yang apa invisible ini kalau yang kata ini Pak Andres itu sebetulnya memang kitipan dari yayasan Bu dan keinginan bahwa kemampuan bahasa Inggris untuk mahasiswa lulusan Yars itu akan apa akan baik gitu sehingga memang yang wajib hanya di dua SKS di semester awal tapi semester untuk semester selanjutnya itu masih ada mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tapi tidak ada SKSnya gitu jadi sebetulnya kalau misalnya diibaratkan itu sedekahnya yayasan artinya mahasiswa dikursikan gratis begitu tapi kan karena tidak ada SKS mahasiswa sering tidak sering mengabaikan begitu kan sehingga misalnya hasil akhirnya jelen nah ketika mahasiswa tidak lulus dia akan pernah pasal bahwa dia harus mengulang mata kuliah tersebut begitu tetap gitu karena untuk sebetulnya itu untuk mengunci mahasiswa supaya sungguh-sungguh begitu terkait dengan bahwa ini tidak ada SKSnya gitu nah itu sih kondisinya Bu Suning tapi memang di satu sisi untuk mahasiswa yang misalnya memang kemampuan bahasa Inggrisnya tidak baik mereka akan lemah gitu kan akan lemah dan ini akan jadi beban untuk mahasiswa karena ini harus selalu harus diambil begitu di semester selanjutnya atau dia harus mencari kelas yang bareng yang bersamaan lah dengan levelnya mahasiswa tersebut itu untuk kondisi bahasa Inggris yang apa jeng-jeng tadi benar-benar itu ya biasanya jadi tidak jelas ini maaf jadi kondisinya seperti itu Bu Suning ya ini tentu kan kebijakan institusi ya yang juga tidak bisa ini karena apa saya lihat misinya itu bagus jadi ada semangat untuk memperbaiki kemampuan bahasa Inggris mahasiswa namun kesediaan SKS-nya kan terbatas dua SKS sehingga yang diwajibkan dua tahun pertama gitu tapi ada semangat untuk mahasiswa bahasa Inggrisnya selalu meningkat sehingga diberi apa kewajiban atau program ini wajib tetapi nol SKS seperti itu ya kalau kalau berkaitan dengan apa konteks outcome based education ini mungkin bisa apa apa namanya apa ada keterukurannya gitu ya ada keterukurannya dari program-program yang ada dari yang ber SKS maupun yang nol SKS itu mungkin ada program-program keterukurannya saya tidak bisa masuk lebih jauh Pak Andreas dan saya sebetulnya mengapresiasi kegiatan ini karena ini tujuannya memang apa apa kelemahan kelemahan yang ada sekarang dicoba ditutupi oleh program-program institusi yang mudah-mudahan nanti ada skema yang apa skema yang apa ya skema yang yang pas gitu ya skema yang dirasa nyaman gitu oleh teman-teman semua jadi di sini memang di kami ada dua program yang kegiatan wajib bagi mahasiswa yang sifatnya nol SKS untuk agama dan juga untuk bahasa Inggris agama lagi di design sekarang nah tadi saya menceritakan ini harapannya siapa tahu di UGM ada skenario yang mungkin serupa kita bisa belajar nih gimana caranya untuk penyetaraan dan gimana caranya supaya mahasiswa tuh ketika dia lagi MBKM kadang-kadang kegiatan belajarnya tuh lebih liar daripada kuliah biasa kan Bu ya jadi ketika diberikan beban tambahan mereka juga kebingungan nah itu maksudnya mahasiswanya sedang mengikuti MBKM tetapi terkena program ini ya karena wajib ya di setiap semesternya seperti itu ya iya itu kita juga lagi kebingungan disitu siapa tahu sudah ada gitu best practice dari UGM ya kami di UGM itu kan untuk mahasiswa baru itu ada namanya program PPSMB program PPSMB lah program PPSMB ini juga sama 0SKS tapi di awal aja kami sedang berusaha ini untuk membuat ada SKS ini pun masih belum berhasil ya kendalanya berbeda ya Bu masih ini masih 0SKS dan ketika mahasiswa tidak ada yang tidak menyelesaikan itu kan kami ada program yang namanya apa DBK apa singkatannya saya lupa apa program kalau dia inhal itu pakai program itu program DBK ya karena 0SKS ya disepelekan gitu ya dan tidak apa kurang kurang mendapat perhatian mahasiswa juga gitu ya ini apa sedang diusahakan sih untuk bisa diakui sebagai SKS nya untuk yang lainnya sepertinya tidak ada semua eksplis berupa mata kuliah oke berarti nanti harus dipikirkan untuk dengan cara lain ibu pertanyaan terakhir saya tentang ekosistem Bu jadi kan sebenarnya tujuan dari MBKM itu menciptakan ekosistem pendidikan supaya satu universitas dengan universitas seharian bisa sinergi ya Bu ya tapi sebenarnya dalam universitas sendiri kan butuh ekosistem juga untuk mendukung itu ya Bu ya betul hal-hal baru apa aja yang muncul di UGM ya Bu jadi kebetulan saya ada di pusat inovasi dan kajian akademik yang mendesain supaya ekosistem di dalam UGM ini bisa berkembang seperti itu itu kami ada satu tayangan mungkin sebentar saya cari sebentar ya yang berkaitan dengan ekosistem tersebut inovasi kami punya program untuk mengembangkan ekosistem tersebut sebentar saya cari satu tayangan yang udah-udah ada di sini ah ini jadi kami punya punya program ya untuk pengembangan ini salah satunya jadi ini yang kami kembangkan maaf tidak saya slideshow ini kayaknya slideshown-nya ngumpet ketutupan oke bisa dilihat di sini jadi yang kami buat yang pertama ini terutama di pengembangan staf karena ini jadi jadi program penting ekosistem ini bisa berjalan ekosistem inovasi pendidikan bisa berjalan itu kalau semua staf punya pemahaman yang memandai sehingga kami buat kurikulum-kurikulum kami buat namanya kurikulum ekosistem pembelajaran inovatif nah kemudian ekosistem pembelajaran inovatif pun kami buatnya ada yang untuk tandik ada yang untuk dosen seperti itu kemudian untuk yang dosen pun kami bagi awalnya kami apa buat program selama 10 hari untuk dosen-dosen muda kemudian kami buat yang untuk dosen-dosen senior itu yang lebih yang lebih konsis seperti itu karena waktunya kan pasti tidak memungkinkan untuk pelatihan-pelatihan dalam jangka waktu yang lama jadi kita mulainya dari situ di pengembangan stafnya kemudian kami juga salah satunya di metode metode pembelajaran ini juga kami kembangkan untuk berbagai macam metode pembelajaran yang bisa kita lakukan kemudian yang berikutnya infrastruktur tentu kita siapkan yang berikutnya adalah kurikulum dan sumber belajarnya berkaitan dengan kurikulum dan sumber belajarnya untuk mendukung ekosistem yang sekarang yang arahnya ke pembelajaran abad 21 dan outcome based education itu salah satunya yang kami siapkan itu adalah academic production host academic production host ini kita pakai sebagai apa tempat untuk dosen-dosen di UGM UGM itu mengatakan ke pihak umum ke eksternal UGM apa keilmuan-keilmuan yang ada di UGM dengan bahasa-bahasa yang mudah jadi kami kemas namanya kanal pengetahuan dan menara ilmu jadi apa keilmuan UGM yang biasanya dibaca dalam apa bahasa-bahasa paper bahasa-bahasa ilmiah itu kita kemas dalam dokumen-dokumen apa media atau media-media digital seperti itu yang bisa diakses oleh halayak demikian juga ada video-video dokumenternya dan seterusnya dan kami ada program juga itu untuk profesor-profesor apa apa namanya kita siapkan ya karena kan keilmuan profesor ini kan mesti ditempuhnya dalam jangka waktu yang lama sayang sekali kalau beliau kemudian nanti meninggal hilang begitu saja itu kita kupas juga di dalam apa namanya media-media digital tersebut seperti itu Pak Andras ini kurang lebih hal yang kami lakukan untuk pengembangan ekosistem di UGM sendiri yang berjalan terus itu adalah pengembangan mata kuliah-mata kuliah strategis jadi kami kami suasanakan bahwa antar fakultas itu bisa mengembangkan mata kuliah kolaborasi antara fakultas tersebut mata kuliah baru untuk semester berikutnya semester berikutnya seperti itu jadi selalu ada nuansa-nuansa baru melihat keilmuan apa kolaborasi antar bidang ilmu tersebut seperti itu Pak Andres terima kasih Bu sangat menginspirasi sudah dapat ide saya terima kasih Ibu sedang Pak Andres tidak atau masih ada untuk Bapak Ibu yang lain ada yang mau mengajukan pertanyaan ya mohon jijik dokter Elita dokter Elita silahkan tadi yang menarik sekali kan terkait dengan apa SKS ya Bu karena ini yang kelihatannya akan banyak juga nih banyak dibicarakan SKS kan tadi Ibu mengilustrasikan dari misalnya dari satu Prodi itu SKS keseluruhannya adalah 144 kemudian nantikan yang bisa digunakan untuk lintas Prodi adalah 20 SKS kemudian yang MBKM bisa 40 sampai dengan 40 SKS begitu nah tadi kan kalau yang lintas Prodi itu Ibu sudah menggambarkan bahwa itu bisa termasuk adalah MKWK gitu atau kalau DRC kita MKWU begitu mata kuliah wajib begitu kan yang dari 20 SKS nah sehingga apa artinya mahasiswa itu tidak perlu sampai full 20 SKS begitu untuk lintas Prodi begitu kan dengan dengan mata kuliah misalnya kalau DRC kan kita ada ada bahasa Inggris di awal atau bahasa Indonesia kemudian ada keluarga negaraan terus apa Pancasila ya dokter Elita ya Pancasila misalnya itu kan berarti sudah 8 SKS kan 4 kali 2 SKS sudah 8 SKS artinya yang lintas Prodi bisa 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 sisanya begitu ya Bu ya oke bisa sisanya kemudian yang MBKM ini kan kalau di UGM diambil sekitar 20 SKS begitu sehingga nanti Prodi masih 70% antara 84 sampai dengan tadi itu berapa itu 104 Sampai dengan 104 SKS artinya bobot untuk body knowledge nya Prodi itu masih cukup besar kan 84 sampai dengan 104 nah kaitannya Bu Suning kan dalam apa dalam MBKM ini kurikulumnya itu kan Prodi wajib memfasilitasi 3 SKS 3 semester itu kan Bu 1 semester untuk lintas Prodi kemudian 2 2 SKS untuk kegiatan kampus merdeka begitu nah kalau misalnya tadi digambarkan kita boleh yang MBKM 20 SKS artinya institusi bisa memutuskan gitu bahwa cukup 1 semester saja yang berada di luar gitu nah kalau misalnya seperti itu apakah nanti tidak menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan dari MBKM seperti itu 3 semester di luar Prodi iya karena ada ketentuan wajib memfasilitasi gitu sehingga seakan-akan misalnya ada mahasiswa yang sangat ingin sekali gitu jadi pokoknya lintas Prodi mau diambil 20 SKS terus kampus merdekanya dia 2 semester gitu kan nah ini kan berarti apa jadi kan semuanya berkurang lumayan banyak dari yang 84 sampai 104 nah itu bagaimana tuh terus sekarang memang kami masih bingung gitu untuk yang seperti ini betul sekali bahwa Prodi wajib memfasilitasi hak mahasiswa yang mau belajar di luar Prodi tetapi tidak ada pernyataan sepertinya yang wajib 3 semester karena kan wajib di luar Prodi gitu ya sedangkan desain 3 semester itu itu untuk desain apa alokasi waktu ya 2 semester apa 1 semester antar Prodi di dalam kampus yang sama 2 semester maksimal disebutkannya di dalam SNDK SNDK hingga hingga semester atau setara dengan 40 SKS kalau pernyataannya hingga berarti kan itu batas maksimal batas maksimal batas maksimal kalau kita maknai bahasa hukumnya sehingga kalaupun kita menggunakan alokasinya itu satu semester kata tadi kita melihat untuk bisa memfasilitasi iku butir nomor 2 itu minimal 20 SKS saya melihat kok itu sah-sah saja jadi tidak apa tidak menyalai hal yang ada tentu desain-desain itu kalau kita nyatakan desain-desain itu kalau kita nyatakan di dalam kurikulum seperti itu itu apa sebagai dasar penyelenggaraan kan berarti kurikulumnya ya sebagai dasar penyelenggaraan kurikulumnya kalau menurut saya dan kajian kami itu enggak enggak jadi masalah ketika kita desainnya itu tadi 20-40 SKS di luar kampusnya karena kami juga menyadari betul yang akreditasi-akreditasi internasional terutama yang bidang engineering itu kan ada Pak Andreas juga pasti memahami ya yang kaitannya dengan porsi-porsi yang engineering dan bidang-bidang spesifik itu harus terfasilitasinya itu banyak sekali sehingga kami melihatnya resistansi Prodi itu lebih tinggi kalau kita memaksakan 40 sehingga kita perlu win-win solution dengan program studi ya betul betul memang kami sendiri di IRC itu sampai saat ini maksimal yang diberikan Prodi itu 14 SKS untuk yang dari 20 SKS itu jadi kan kita kan masih karena ini kita masih hybrid kan dari kurikulum 2018 dengan PMBKM jadi tidak tidak semuanya di apa kita ambil secara penuh baru-baru hybrid tapi kan kami memikirkannya nanti untuk kurikulum yang 2022 yang memang ini adalah kurikulum MBKM bagaimana kita dengan 40 itu karena berat banget di 40 Prodi melepas 40 untuk keluar itu karena tidak mudah gitu di universitas hanya memberikan kerangkanya saja nanti program tidak tahu minimalnya berapa maksimalnya berapa gitu aja artinya kalau misalnya kami berarti dari universitas untuk memutuskan 20 SKS itu itu tidak akan menyalahi untuk yang aturan minimal kan kita sampaikan minimal dan kalau program studi mau mengakomodasi yang 40 SKS tidak apa-apa oh ya baik-baik artinya dari secara ketetapan kita tidak akan disalahkan gitu ya dari tadi kita menyampaikan minimal ada dari Bapak Ibu atau saya duluan Bu Suning yang paling banyak terkait dengan yang disampaikan Dokter Mening tadi Bu Suning jadi memang kurikulum di kami saat ini masih menggunakan kurikulum 2018 tetapi memang beberapa dari mahasiswa kami sudah mengikuti program MBKM dari Dikti dan sampai saat ini memang konspirasi SKS-nya itu maksimal hanya sampai 14 SKS Bu Suning kemudian untuk terkait dengan nanti kurikulum yang akan kami rancang untuk mengadop MBKM gitu menyambung apa yang ditanyakan sama Dokter Mening jadi dari delapan kegiatan dari delapan kegiatan MBKM boleh tidak Bu kalau kami hanya memfokuskan pada beberapa kegiatan maksudnya hanya memfasilitasi mahasiswa tidak pada delapan kegiatan tetapi mungkin hanya 50% dari delapan kegiatan gitu ataukah harus semuanya delapan-delapanya mungkin itu pertanyaan yang pertama Bu Suning kalau ini levelnya untuk universitas memberikan panduan maka kita perlu mengakomodasi semua yang sudah disebutkan oleh kementerian jadi kalau nanti levelnya di program studi program studi mau membuat satu program MBKM semuanya itu nanti tergantung program studinya mau berjalan dengan 3 BKP, 4 BKP itu tergantung pro di tetapi kalau itu kementuannya ada di universitas itu mohon bisa difasilitasi untuk 9 BKP yang memungkinkan karena anak-anak kita kan tidak hanya nanti ikut di program-program yang di create oleh program studi tetapi anak-anak kita juga akan ikut di program-program yang diselenggarakan secara nasional jadi wadah-wadah atau pengakuannya itu sudah disiapkan kalau kita mengakomodasi ke-9 tersebut seperti itu Bu Elita baik Bu Suning jadi kalau seandainya mahasiswa mengikuti program dikti ada 9 kegiatan mau tidak mau kita harus menyiapkan wadahnya untuk mengakomodasi itu gitu ya Bu Suning nah kalau untuk yang dilaksanakan mandiri oleh institusi kami berfikirnya awalnya tetap meskipun nanti kemudian pelaksanaannya akan diserahkan ke prodi tapi untuk untuk menyiapkan wahana kemudian untuk menyiapkan mitra yang nanti bisa mengakomodir kegiatan ini kami berfikirnya ini adalah dikonsentrasikan ke universitas gitu jadi kami akan apa namanya kami berfikirnya oh tidak tidak semuanya akan kami sediakan jadi mungkin lebih kepada masukan dari prodi terlebih dahulu misalnya gitu dari prodi ABC itu masing-masing kegiatannya apa kemudian baru kami akan fasilitasi sesuai dengan masukan dari prodi atau berarti tetap harus 9-9 nya ya Bu meskipun di prodi tidak menyediakan itu atau kami tunggu dari prodi kira-kira kegiatan apa yang akan diadakan gitu Bu di level uni di level uni tentu yang diharapkan itu adalah apa namanya hal atau kerangka besarnya kerangka besarnya kita seperti halnya di UGM kami membuat panduan MBKM itu belum tentu juga ada BKP itu yang apa semua BKP itu terlaksana belum tentu juga semua terlaksana tetapi kita sudah buatkan apa skenario nya untuk semuanya jadi kalau misalkan mau apa BKP nya itu adalah proyek kemanusiaan maka peran masing-masing pihak kan yang penting diatur di perguruan tinggi kan seperti itu peran masing-masing pihak seperti apa nanti alurnya seperti apa yang perlu disiapkan adalah seperti itu supaya nanti prodi ketika oh saya mau membuat program yang apa proyek kemanusiaan nih di prodi sudah apa di panduan universitas sudah ada guidance besarnya sehingga mereka membuat yang lebih teknis seperti itu si Bu Edita untuk dasar berpikirnya Baik Bu Suning jadi tetap harus kerangka besarnya meliputi seluruh sembilan kegiatan ini harus dijelaskan di dalam panduan kurikulum universitas gitu ya Bu mungkin lebih kepada teknisnya Bu saya berpikirnya kalau itu sudah ditentukan di dalam panduan kerangka itu berarti otomatis kami juga sudah harus mempunyai wahana untuk seandainya nanti prodi ada kegiatan milih kegiatan yang pertama kedua ketiga itu universitas juga sudah harus menyiapkan wahana itu atau memang secara teknis itu nanti masuknya di prodi Bu Suning berkaitan dengan wahana ini artinya kan mengkliat programnya gitu ya dokter Elita Anji ini saya mau ngelihat dokter Elita tuh kayak adik saya mungkin karena sama jawanya Bu hampir mirip berkaitan dengan wahana yang disiapkan tentu yang pertama prioritas itu adalah apa namanya sisi kebijakan sisi kebijakannya dulu kemudian yang kedua yang di level universitas tentukan dari sisi sistemnya termasuk sistem informasinya kalau di penyelenggaraan MBKM nanti apa bagaimana di level universitas sistem informasinya itu berjalan kemudian kalau masalah nanti pelaksanaan program itu memang bisa jadi universitas mengkriatkan atau membuatkan wahananya bisa jadi tidak bisa jadi dari sisi program studi yang membuatnya di UGM sendiri kami sekarang ini kan membentuk yang disebut dengan Satgas MBKM di bawah Pak WR apa bidang pengajaran pendidikan pengajaran B2K itu di unit-unit yang ada itu kita sebutnya unit in charge unit in charge ini nanti yang apa menjadi komandannya ketika program MBKM tertentu termasuk mengkriat kalau misalkan mau membuat wahana di level universitas misalkan di apa di Direkturat Pendidikan Pengajaran DPP itu sebagai unit in charge untuk pertukaran mahasiswa jadi apapun program pertukaran mahasiswa itu yang nanti mengkriat membuat wahananya itu Direkturat Pendidikan Pengajaran dan nanti kalau ada prodi yang mengkriat itu juga nanti koordinasinya dengan DPP seperti itu kemudian di tempat kami yang pusat inovasi dan kajian akademik ini kelimpahan mengenai kampus mengajar kami belum membuat wahana untuk kampus mengajar tetapi kami mengakomodasi program studi program studi yang membuat program-program kampus mengajar sambil sejalan dengan waktu kami melihat peluang-peluang apa sih yang bisa di-create di level universitas kemudian nanti unit yang lain katakanlah di apa di penelitian Direkturat Penelitian ya nanti yang kaitannya dengan BKP yang penelitian seperti itu Bu Elita Menteri Suning mungkin pertanyaan yang kedua Bu Suning terkait dengan kegiatan BKP MBKM ini kan masing-masing BKB pasti mempunyai CP masing-masing ya Bu Suning ya mempunyai capaian masing-masing apakah kemudian masing-masing Prodi itu punya kewenangan untuk menatapkan bahwa Oh Prodi saya hanya akan mengakomodasi tiga BKP nih supaya yang kira-kira CP nya itu lebih mudah diselaraskan dengan apa yang ada di Prodi itu diperbolehkan nggak Bu Suning Iya jadi masing-masing Prodi tentu apa punya ya apa namanya prioritas ya mana BKP yang mau dilakukan dulu nanti sejalan dengan waktu kan nanti akan belajar juga katakanlah mau menambah BKP dan seterusnya tetapi ada catatan kalau kemudian ada penyelenggaraan dari kementerian yang di luar BKP yang kita wadai tadi tetap bisa terfasilitasi seperti itu Bu Elita jadi meskipun kami misalnya dari Prodi kami empat BKP misalnya yang kami berusaha selaraskan dengan CP yang ada di Prodi tapi kalau seandainya mahasiswa tetap diberi kebebasan kalau mau mengambil BKP dikti yang di luar empat itu kemudian yang ketiga Bu Suning terkait dengan kurikulum wajib yang harus diselesaikan kalau kemudian tiga semester itu mahasiswa diberi kebebasan untuk bisa mau diberi hak untuk apa namanya belajar di luar Prodi berarti yang mata kuliah wajib yang harus dicapai oleh mahasiswa di Prodi harus terselesaikan dalam empat semester ya Bu Suning yang ini kalau di tempat kami kan melihatnya 100 ya 100 SKS itu sebagai alokasi maksimal program studi lah 100 SKS itu dalam waktu 5 semester 5 semester mungkin cukup dulu dari saya mungkin Bapak Ibu dulu ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi berarti ini kurikulum 2022an sih rencananya mau untuk 2022 Bu Suning jadi nanti mau tidak mau akan dan ada dua kereta dengan yang 2018 mungkin yang kami sharing ke Ibu Bapak semua di tempat kami itu sudah sangat lama itu kalau ada perubahan kurikulum itu jalannya satu kereta kadang-kadang saya melihat kompleksitas yang sangat luar biasa Prodi-prodi itu mampu dengan jalan dua kereta dua kurikulum seperti itu mungkin saya sharing sedikit ya yang kurikulum di Prodi kami jalan dengan satu kereta walaupun ada perubahan kurikulum seperti itu sebentar saya mohon izin saya akses VPN dulu karena ambil dokumennya itu harus pakai VPN saya akses VPN dulu kemudian saya akan konek ke dokumen di program studi ini mau untuk Prodi Teknik Elektro atau Prodi Teknologi Informasi Bu Bapak mau yang teknologi informasi teknologi informasi biar nyonteknya lebih gampang ya Pak Andre ini saya ambilkan di dokumen DT untuk yang teknologi informasi apakah sudah bisa terlihat sudah kami tunjukkan di sini kami itu setiap ada perubahan kurikulum itu selalu di saat yang sama itu jalannya satu kereta dengan kurikulum yang baru ya kemudian kurikulum yang lama nanti menyesuaikan dengan kendaraannya gitu menyesuaikan pakai pakai model ekivalensi jadi seperti ini jadi ini apa di daftar isinya ada satu bagian di pelaksanaan kurikulum 2021 ini halaman 57 ini ada prinsip dasar kemudian ada penyetaraan kami siapkan penyetaraan mata kuliah jadi ekivalensi antara mata kuliah wajib 2016 dan 2021 ekivalensi antara mata kuliah pilihan 2016-2021 dan ekivalensi ini tidak betul-betul yang harus pas betul gitu ya tetapi kita bisa menyitarakan kalau mata kuliah ini di tahun 2021 sudah tidak terselenggara mahasiswa akan mengulang maka dia harus mengulangnya dengan mata kuliah apa gitu seperti itu kemudian ada tata cara ekivalensi tata aturan peralihan implementasi Merdeka Benajar jadi ini yang kami lihat ada apa fleksibilitas yang apa fleksibilitas yang kami berikan di kurikulum ini ada di disini dan ini ternyata sangat memudahkan ibu bapak semua saya akan misalkan saya akan langsung ke halaman 60 jadi seperti ini jadi seperti ini jadi seperti ini chapter mata kuliah 60 nya masih mata kuliah ini peta kurikulumnya kurikulum penyelitaraannya seperti ini kami buat jadi kurikulum 2016 itu punya mata kuliah wajib apa saja kurikulum 2021 punya mata kuliah wajib apa saja kami coba setarakan disini walaupun mungkin apa namanya ada beberapa ini misalkan ini pengantar teknologi informasi itu kesaraannya sekarang jadi transformasi digital yang sebelumnya wajib sekarang jadi pilihan jadi kami sebutkan disitu kemudian walaupun SKS nya berbeda ini juga kami buat kesaraannya seperti itu nah ini contohnya teknik digital itu nggak ada kesaraannya di di sini kami pun sebutkan jadi kami mapping ya mata kuliah mata kuliah wajib konsentrasi kami mapping dengan yang baru kemudian yang mata kuliah pilihan itu kami juga buat kesaraannya masing-masing di mata kuliah pilihan kemudian ini yang memudahkan teman-teman mahasiswa untuk mengikuti aturan peralihannya jadi peralihannya kita sebutkan tata cara ekivalensinya dulu hanya ada capstone design project sekarang ada beberapa apa perubahan kami sebutkan juga di sini ya kemudian aturan peralihannya di sini aturan peralihannya pertama mulai semester gasal kurikulum yang berlaku hanya kurikulum 2021 jadi satu kendaraan saja kemudian peralihannya yang kedua semua mata kuliah yang telah ditempuk sebelumnya SKS-nya diakui sesuai dengan jumlah SKS pada kurikulum 2016 dengan memperhatikan kestaraan tabel 31 dan 32 kemudian mahasiswa melanjutkan mengambil mata kuliah sesuai semester saat ini berdasarkan kurikulum 2021 peraturan peralihannya keempat mahasiswa mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah dapat menempuh mata kuliah tersebut sesuai dengan tabel mata kuliah pengganti SKS yang diakui adalah SKS kurikulum 2021 kemudian apabila mahasiswa sudah mengambil mata kuliah sebelum kewajiban semester berjalan dan mata kuliahnya sudah dihapus maka nilai mata kuliah tersebut tetap diakui dan menjadi bagian kesaraan bagian syarat kelulusan 144 SKS kemudian mahasiswa angkatan 2019-2020 wajib mengambil mata kuliah yang ada di mata kuliah wajib yang sebelumnya tidak ada yaitu mata kuliah bersamaan diferensial kemudian angkatan 2019 dan sebelumnya yang sudah menempuh 5 SKS praktikum selain praktikum ini dibebaskan dari kewajiban kami ada mata kuliah baru namanya junior project dan senior project jadi ini ketentuan-ketentuan yang kami buat ketentuan peralihan ini dari sini bisa dilihat kami menggunakan satu kendaraan saja kurikulum 2021 ini memang sangat meringatkan kalau satu kendaraan sebagai informasi bisnis suning FK itu kita pernah tiga kendaraan ya dokter tiga kendaraan tiga kendaraan dengan mahasiswa satu angkatan 250 kemudian sistem pembelajarannya kelas-kelas kecil tutorial sama silam jadi bisa dari pagi sampai sore bisa dibayangkan kayak membayang tiga kendaraan tapi ya Alhamdulillah semuanya yang pasti tetap bertahan saya bingung saya ngajar guru-guru yang mana ya sekarang gitu iya betul ini sih tidak ekstrim gitu untuk topik materinya gitu cuman nama blok sama ini ya materinya sih nggak berubah banyak ya dokter Mening cuman urutan pake kadang-kadang berbeda gitu bu suning tadi yang dipaparkan dengan bu suning kan ada beberapa mata kuliah yang kemudian tidak ada ekvivalensinya berarti kalau mahasiswa itu sudah mengambil tetap dicantumkan ditranskrip mereka lebih gitu ya istilahnya ada mata kuliah lebih yang dia capai nah kemudian kalau pemberlakukan pada saat pemberlakuan kurikulum 2021 mereka sudah duduk di semester misalnya 5 6 atau 7 gitu berarti mereka tetap bisa dengan kurikulum 2021 tapi tanpa bisa MBKM bu atau tetap bisa karena kan otomatis pasti akan agak susah mensinkronkan antara kegiatan mereka yang satu semester dengan kurikulum sebelumnya yang memaksa mereka harus kuliah full gitu bu jadi kan sebetulnya kurikulum yang sebelumnya itu sudah sama dengan yang teman-teman punya nah itu seperti halnya 2018 yang sudah dipakai untuk MBKM jadi kurikulum 2016 kami itu juga sudah sudah kita akomodasi pelaksanaan-pelaksanaan MBKM-nya untuk pelaksanaan sebelumnya nah kemudian yang 2021 ini yang full support untuk MBKM-nya seperti itu baik Bu Sri Suning berarti bisa juga kan misalnya dalam ini kan kelihatannya saya malah jadi mau mendorong untuk satu berbong kereta nih supaya semuanya tidak pusing gitu tapi misalnya ternyata kesulitan untuk terutama mahasiswa yang semester 7-8 begitu artinya bisa juga kan proses satu berbongnya yang dikonversi itu adik-adik kelas yang di bawah sementara yang ini kan cuma berbongnya yang ada dua kereta dalam satu tahun saja gitu ya betul itu juga masih bisa memungkinkan ya kalau misalnya kita mengambil sekenario seperti itu begitu betul sekali Bu Wening jadi meminimalkan kerepotan betul-betul ya baik kemudian yang suka airan gitu apa ini kami jalan dua kurikulum tiga kurikulum buat dulu luar biasa ya itu yang terjadi di kita juga gitu di kita seperti itu jadi memang effortnya luar biasa untuk semuanya sih mulai dari atas sampai bawah terutama nanti kalau yang memasukkan nilai gitu nanti dua kurikulum sepertinya biasa ya Bu Wening kemudian ini mungkin Bu Sri Sini yang selama ini juga sering jadi bahan diskusi kami begitu bahwa kan kegiatan MBKM ini kan merupakan pilihan gitu kan termasuk misalnya mata kuliah lintas prodi itu juga pilihan kemudian apakah mahasiswa akan mengambil yang kampus merdeka juga pilihan nah bagaimana dengan mahasiswa yang misalnya tidak mau mengambil semua itu begitu jadi saya pengen yang jalur reguler saja gitu nah apakah yang maksudnya berarti apakah kampus tetap memfasilitasi sesuai dengan apa jadi tetap menyediakan mata kuliah yang reguler yang tidak akan dikonversi atau kampus memaksa gitu memaksa bahwa dia harus ikut misalnya minimal satu semester yang kegiatan perdeka belajar ya terima kasih jadi intinya kan ini hak mahasiswa artinya bahwa kalau mereka mau melakukannya dengan pembelajaran yang biasa reguler maka ada fasilitasinya juga seperti itu apa mungkin saya cerita sedikit ternyata ini juga oleh program Sudi dijadikan alasan kenapa anak-anak kemudian gak ikut MBKM itu karena mereka pada memilihnya yang reguler mereka lebih senang ada di dalam prodi seperti itu ternyata apa ditelisik-telisik seperti itu sebetulnya ya apa kurang apa namanya mahasiswa bukan tidak mau ke luar tetapi kalau keluar itu banyak repotnya gitu ya karena oleh program Sudi kan ada di kekang sana di kekang sini gitu ya jadi ada ada beberapa kendala ternyata yang muncul ya kami sampaikan juga ibu bapak itu kalau anak-anak gak mau pada keluar itu bukan karena prodi kita itu terlalu baik ya terlalu bagus ya mohon bisa di introspeksi mungkin program-program kita yang apa memfasilitasi keluarnya yang kurang inovatif itu bisa jadi jadi jawabannya kalau anak-anak kita mau memilih di dalam prodi ya disiapkan juga untuk pembelajaran yang di dalam prodi kalau melihat dari iku butir nomor 2 sebetulnya kita mendorong anak-anak kita bisa mendapatkan pengalaman di luar program Sudi seperti itu Bu Bu Suning saya mau follow up tentang pembelajaran Bu jadi ada minggu lalu itu ada pertanyaan tentang apakah sebenarnya UTS dan UYS itu wajib terus saya mendebat bahwa di program MBKM-nya Mas Menteri itu justru inginnya tidak UTS dan UYS justru inginnya yang lebih kreatif tapi kemudian ada pertanyaan fundamental sebenarnya ada gak sih peraturan tentang Universitas itu wajib melakukan evaluasi dalam bentuk UTS dan UYS nah itu Bu ini sih kalau kalau untuk peraturan untuk asesmen dan evaluasi ini ada tetapi untuk spesifik apakah itu berupa UTS dan UAS itu bukan hanya itu saja ada banyak model asesmen dan evaluasi yang bisa kita lakukan mungkin kalau saya bisa sedikit memberi gambaran yang disampaikan oleh Pak Menteri itu karena ada kecenderungan anak-anak yang mengikuti MBKM yang kemudian di konversikan mata kuliahnya menjadi mata kuliah tertentu untuk bisa lulus di mata kuliah tersebut anak-anak itu tetap harus UTS dan UAS mata kuliah tersebut itu terjadi terjadi dan di UGM juga terjadi seperti itu jadi biasanya tidak ikhlas kalau anak-anak ini dikonversi dengan mata kuliah tertentu UTS dan UAS mereka jadi seperti itu jadi kalau kami melihat bahwa UTS dan UAS ini kan sebetulnya berdasarkan pengalaman ini kita bisa pakai untuk alat-alat sumatif kita alat-alat kita mendapatkan informasi bahwa anak-anak kita itu sampai sejauh mana capaian yang sudah kita harapkan itu sudah sampai sejauh mana kan kita bisa merefleksikan dari UTS dan UASnya artinya kalau UTS juga menjadi bagian di ujian tengah itu menjadi bagian bagi mahasiswa juga untuk melihat sebetulnya kesiapan saya terhadap capaian ini itu level saya terhadap capaian ini itu seperti apa sih untuk diagnosis mahasiswa juga jadi saya melihat koesensi baik di UTS dan UAS tadi menjadi bagian untuk proses perwaktuan untuk proses melakukan asesmen dan evaluasi tapi dalam konteks yang tadi Pak Mas Menteri itu mungkin konteks yang berbeda karena program MBKM kan program yang besar maka cara asesmennya ya tidak hanya sekedar UTS UAS yang seperti biasanya tapi kita coba cari cara-cara asesmen yang lain seperti itu Pak Andres jadi klarifikasi ini Bu Aho jadi tadi pertama peraturan tentang UTS UAS juga sebenarnya tidak ada di tingkat kementerian ya Bu kalau asesmen dan evaluasi ada tapi tidak spesifik harus dilakukan dua kali per semester dalam bentuk UTS UAS hanya harus melakukan asesmen betul ya Bu ya? berarti ini tidak konflik dengan ide bahwa yang diusung sekarang itu kan kalau bisa pakai tes studi kasus atau project based learning atau segala macam itu tidak ada konflik sama sekali di situ dan seharusnya universitas juga mendukung ke arah sana gitu ya Bu ya ya terima kasih Ibu izin bertanya Ibu saya dengan adik Nur Sati Bu jadi gini tadi saya sudah mendengarkan pemaparan Ibu ya dari awal sampai tadi juga dengan diskusi teman-teman untuk MBKM ini kalau saya dari psikologi Bu jadi di psikologi sendiri memang kalau tadi dokter dokter Elita bilang apakah BKP nya kita batasi atau tidak ternyata mahasiswa sudah kreatif sendiri untuk mencari gitu Bu jadi kami kaget sekali waktu mahasiswa kami ini ternyata membutuhkan berbagai administrasi ketika diterima untuk program Indonesian International Student Mobility gitu nah disini juga waktu itu kami agak kesulitan sebenarnya kalau di tingkat prodi yang lebih kesulitan itu memang terkait teknis ya tadi sudah ditanyakan oleh dokter swasta bagaimana kami mencoba untuk mengkonversi dari program yang ternyata mereka tuh cuma mengambil tiga mata kuliah dan itu tidak equivalent dengan 20 SKS gitu nah terus akhirnya ternyata jomplangnya jauh juga nih mereka kurang 5 SKS gitu nah itu yang akhirnya kami coba pikirkan apakah dia tetap harus ngambil satu mata kuliah lagi yang equivalent dengan itu atau seperti apa gitu nah ini kami masih melihat untuk itu nah kemudian mahasiswa kami juga mungkin di fakultas lain juga sama ada yang ikut kampus mengajar kemudian yang paling banyak ini adalah magar gitu nah disini terkait dengan di prodi memang lebih kepada hal teknis yang pertama tadi konferensi SKS nya kemudian yang kedua adalah mungkin ibu bisa sharing terkait waktu pelaksanaan jadi terkadang mahasiswa minat nih untuk ikut program tertentu tapi ternyata waktu pelaksanaannya berbeda dengan waktu pelaksanaan akademik di universitas gitu jadi misalnya kita udah mulai satu bulan terus ternyata program yang di luar ini yang diktini baru mulai gitu atau beda-beda jangka waktunya ini sangat berbeda ya so nanti nilai yang akan keluar pun akan berbeda gitu waktu yang harus kami masuk ya untuk inputnya terus yang kemudian yang ketiga kemarin kami juga coba untuk me-merge ya mata kuliah dengan yang tadi ibu sampaikan yaitu bagaimana caranya ada 84 SKS gitu selama mahasiswa ini belajar di prodi gitu nah tadi ternyata juga di UGM ada tawaran sampai 104 gitu ya nah itu mungkin bisa kami sampai 100 oh sampai 100 ya ibu maaf jadi sampai 100 gitu jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga nanti nah kemudian itu agak kesulitan bu dengan mata kuliah-mata kuliah wajib gitu yang sebenarnya kita pengen banget ngejijilin mahasiswa tuh dengan berbagai pengetahuan tapi ternyata pas ada reduce seperti ini nah itu yang bener gak nih nanti profil lulusannya kecapai atau tidak itu yang menjadi kadang-kadang PR buat kita gitu ya kita ketakutannya seperti itu nah yang ketiga bu yang keempat mungkin ya kami tertarik dengan tadi yang ibu bilang ekonvalensi antara mata kuliah yang beda kurikulum ya nah itu juga sebenarnya menjadi kendala juga ketika pelaporan ke PDDT ketika kamu menjalani dua gerbong gitu jadi ada sebenarnya ngajarnya satu waktu tapi kita teregister dengan dua mata kuliah gitu jadi SKSnya akhirnya bertambah gitu nah ini juga jadi masalah tapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah ketika diaplikasikan di UGM transkripnya ini yang disebut mata kuliah yang lama atau mata kuliah yang baru Bu ya seperti itu itu pertanyaan terakhir itu aja Bu terima kasih atas jawaban terima kasih ibu bapak ini ibu adek pertanyaannya luar biasa terkait dengan apa waktu pelaksanaan ya tadi yang berbeda waktu memang ini menjadi konsekuensi ketika antar kampus ya menjelenggarakan MBKM ini bahkan kami kebetulan saya punya mata kuliah namanya mata kuliah transformasi digital itu masih aja sampai menjelang UTS masih aja berdatangan mahasiswa-mahasiswa yang baru saja gabung dan ini ternyata cukup mengganggu juga jadi untuk waktu pelaksanaan kalau bisa sih nanti mungkin saya sampaikan juga ke dikbut kementerian kalaupun berbeda itu bergesernya tidak terlalu banyak sampai ke UTS kalau sampai ke UTS kan sudah banyak hal yang berbeda sekali paling tidak mungkin seperempatnya seperempat perjalanan ini cukup mengganggu memang untuk di waktu pelaksanaan yang berbeda juga ini mungkin ada bagian-bagian yang apa namanya mahasiswa menjadi pentrok dan seterusnya jadi kalau kaitannya dengan konversi kaitannya dengan waktu pelaksanaan teknis-teknis tertentu ini program studi harus punya strategi-strategi ini otonomi betul di program studinya kami tidak bisa menyarankan satu dua seperti itu tetapi mungkin yuknya itu apa namanya cara mengatasinya itu sangat spesifik di masing-masing program studi kemudian berkaitan dengan apa ketakutan kita bahwa CPL nya tercapai tidak ya maka kalau kita menggunakan pendekatan bahwa tadi yang 84 SKS sampai 100 SKS itu dipakai untuk mencapai semua CPL yang kita sebutkan jadi kalau di distribusi mata kuliah distribusi mata kuliah wajibnya itu sudah 100% ada di 84 sampai 100 tadi kalau seperti itu kan berarti sudah 100% tercapai kalau kita distribusikan ke semua mata kuliah yang wajib tersebut sehingga mata kuliah-mata kuliah lainnya termasuk MBKM termasuk pilihan yang nanti akan dipakai pengkonversi MBKM ini kita pakai untuk menguatkan CPL yang sudah ada dengan memberikan kompetensi tambahan saya kadang-kadang melihat bahwa yang dimaksud yang dimaksud oleh program studi itu tidak ada relevansinya dengan CPL itu sepertinya melihatnya hanya ada di aspek kognitif di aspek pengetahuan tetapi kalau kita lihat di aspek aspek keterampilan misalkan keterampilan kompleks problem solving kemampuan komunikasi kolaborasi ya pasti itu ada di program-program MBKM jadi kita tidak melihat yang di bagian yang lain yang kita lihat oh tidak cocok dengan prodi saya tidak cocoknya itu karena spesifik ke bidangnya ke bidang kita seperti halnya tadi misalkan prodi saya teknologi informasi kemudian anak-anak mau belajar di ekonomi gitu ya di CPL saya tidak ada bunyi-bunyi mengenai akutansi mengenai ekonomi ini tidak cocok ini tetapi kalau kita lihat bahwa mahasiswa butuh pengetahuan mengenai lintas disiplin butuh pengetahuan mengenai kolaborasi ya itu ada di situ tempatnya untuk menguatkan itu jadi ini mungkin sedikit memberikan gambaran mengenai relate atau relevansi MBKM terhadap CPL kemudian yang terkait dengan ekivalensi antar kurikulum yang tercantum di mahasiswa apa tadi sesuai dengan ketentuan yang ada di peralihan mahasiswa itu sudah mengambil apa ya sudah jadi mahasiswa sudah mengambil apa itu sudah sesuai dengan apa sudah sesuai dengan ininya mahasiswa pengambilan ya pengambilan mahasiswa kemudian kalau mahasiswa mengambilnya di kurikulum 2021 maka yang dicantumkan adalah SKS dari kurikulum 2021 intinya seperti ini sebetulnya ibu bapak semua jadi mahasiswa jadi mahasiswa ini berangkat dengan kendaraan kurikulum apa kita nyatakan di dalam sistemnya di dalam sistem informasinya mahasiswa ini berangkat dengan kendaraan kurikulum 2021 kemudian kendaraan kurikulum 2021 ini punya hubungan dengan kurikulum sebelumnya karena ada yang berangkat dengan kurikulum sebelumnya yang kita sebut tadi ekivalensi jadi ada mata kuliah mata kuliah pilihan ada mata kuliah wajib seperti itu mungkin untuk memberi gambaran jelas satu saat nanti kalau kita ketemu lagi saya akan tunjukkan berbagai macam transkrip mahasiswa dari berbagai angkatan seperti itu nanti untuk bisa memperjelas nanti bunyinya di transkrip bunyinya di pelaponan seperti apa sih itu ya Bu Ade nanti saya coba janji ambil beberapa transkrip antar angkatan gitu untuk yang menggunakan kurikulum 2021 terima kasih Ibu dari Bapak Ibu masih ada mungkin yang akan disampaikan ke Bu Suning izin bertanya lagi Bu Suning berarti kan kalau misalnya mahasiswa ini akan mengambil di semester tersebut artinya kan urusan terkait KRS nya juga harus sudah selesai di semester tersebut gitu ya karena kan nanti terkait dengan pelaporan di PD dikti nya berarti di PD dikti nya pun apa namanya sudah terakomodir semua berarti Ibu ya untuk masalah kita untuk laporan karena kan di awal kan juga perugasan dosennya misalnya kita misalnya gini saya kedapatan menerima justru ya menerima mahasiswa dari luar prodi saya saya mengadakan mocks gitu misalnya begitu artinya itu juga proses pelaporan itu sudah terakomodir semua di sistemnya PD dikti jadi PD dikti untuk sistem pelaporan itu kan mengambil data dari universitas masing-masing jadi untuk model-model seperti itu itu sudah berjalan seperti hanya untuk penghitungan indikator kinerja utama itu sudah berjalan sekarang ini jadi seperti halnya kemarin kami di UGM kemudian dilihat indikator kinerja untuk nomor tujuh ya yang project based mengenai apa namanya assessmentnya gitu ya kami waktu itu punya cara tersendiri di sistem informasi kami ternyata di PD dikti itu punya cara tersendiri sehingga ketemu nggak klopnya nggak klopnya karena banyak mata kuliah yang dilakukan UGM yang menggunakan project based dan case method tidak terfasilitasi karena ternyata format dari PD diktinya itu berbeda ini untuk memperlihatkan bahwa di PD diktinya itu sudah siap untuk menerima laporan-laporan yang versi-versi MDKM sekarang demikian dokter swasta sudah cukup dokter swasta terima kasih masih ada dari bapak ibu yang lain yang akan ditanyakan ke bu suning terkait dengan implementasi dan penyusunan panduan tingkat universitas iya ini bapak dan ibu waktu kita masih panjang masih ada 10 jam lagi bersama bu suning ibu mohon pencerahannya untuk kaitannya dengan SKS itu kan untuk konversi SKS itu kan bisa tiga alternatif ya bisa dikonversikan dengan mata kuliah yang ada bisa menambah SKS bisa juga yang tadi yang bentuknya bebas itu artinya pokoknya nanti 20 SKS masuk berarti ada penambahan jumlah SKS saya masih kurang ini nih yang pertama kan dikonversikan dengan mata kuliah yang ada kemudian bahwa yang 20 SKS itu dimasukkan apa adanya 20 SKS gitu sehingga nanti total SKS itu dikatakan bisa sampai 160 begitu maksimal ya sama yang satu lagi sebagai SKPI begitu nah ketika misalnya dari Prodi itu merasa yang pertama tadi mungkin ya kurang legau atau merasa aku nggak pas nih dengan dengan CPL yang apa yang diharapkan dari Prodi dengan kegiatan MBKM ini sehingga ini mungkin nanti akan dijadikan sebagai SKPI saja gitu nah tapi mahasiswa tuh biasanya proses nggak mau gitu loh saya tuh ikut gini supaya bisa dapat 20 SKS yang dikonversi begitu nah ini bagaimana Bu untuk jalan keluarnya kemudian kaitannya dengan tadi yang apa yang opsi untuk penambahan SKS sehingga nanti misalnya total jadi 160 SKS terima kasih ini mungkin saya share sebentar memang ada 3 skema untuk proses konversi SKS MBKM yang bentuk bebas atau free form yaitu kita menyatakan apa kemampuan-kemampuan tambahan atau kompetensi tambahannya kita akui hard skill-nya apa soft skill-nya apa kemudian yang structure form tadi yang sudah disiapkan mata kuliah-mata kuliahnya untuk penyetaraan kegiatan MBKM atau yang hybrid form itu yang gabungan antara yang structure dengan yang free form nah ini ada ilustrasi sedikit disini jadi misalkan kalau yang apa yang free form katakanlah mahasiswa magang selama 6 bulan atau 1 semester kemudian kita tahu bahwa nanti penyetaraannya akan 20 SKS tentu 20 SKS ini kita memberikannya kan nggak gelondongan 20 gitu pasti kita kalau bahasa jawanya dipondong-pondong gitu ya artinya diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan yang didapatkan seperti apa ini sebagai gambaran saja jadi misalkan anak-anak magang magang dia menyelesaikan satu permasalahan di tempat magang tersebut kemudian kita identifikasikan disana anak-anak ini nanti akan mendapatkan hard skill-nya yaitu satu katakanlah dia merumum bisa merumuskan permasalahan keteknikan yang kedua bisa menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan kemudian yang kedua yang ketiga misalkan kemampuan sintesisnya dalam bentuk design kemudian masing-masing itu kita lihat mencapai kemampuan itu selama berapa lama kira-kira ini kita bisa wujudkan dalam bentuk SKS kemudian yang soft skill-nya pun demikian kita penanti mahasiswa itu akan dapat soft skill apa saja nah biasanya kalau soft skill ini kan nanti bisa jenerik juga ke program-program yang lain katakanlah kita sudah membuat mata kuliah soft skill 2 SKS-an nanti kita bisa pakai untuk pengakuan-pengakuan mahasiswa tersebut kemudian kita nilai berdasarkan indikator, berdasarkan rubrik ternyata anak-anak mendapatkan nilai sekian-sekian-sekian dalam rangkaian satu semester program MBKI-nya ini bisa mensubstitusi 20 SKS mata kuliah yang ada di program studi atau bisa menambahkan kemudian kalau menambahkan tentu ada ketentuan di universitas mau berapa banyak sih tambahan yang bisa diakomodasi nanti kalau tidak kita atur nanti berlomba-lomba menambah jadi masa studinya jadi semakin lama alasan mahasiswa jadi alasan mahasiswa untuk tidak lulus-lulus itu jadi semakin kuat gitu ya jadi mohon nanti menjadi pertimbangan juga jadi ini bisa dipakai untuk mensubstitusi mata kuliah yang sudah disiapkan MBKM atau mau dipakai menambah SKS-nya tapi kalau menambah mohon dengan sangat diperhatikan konteks masa studinya kemudian yang karena Pak Menteri sendiri mengatakan konteks masa studi itu juga menjadi bagian pertimbangan yang penting juga di dalam MBKM kemudian yang kedua yang structure form kalau yang structure form itu kita paling mudah ini kita antisipatif aja kalau anak-anak melakukan MBKM apa gitu nanti pasti dia akan mendapatkan kemampuan apa-apa-apa yang kita bisa buat apa nama mata kuliahnya sehingga nanti mudah kalau anak-anak melakukan magang oh ini pengakuannya anak-anak melakukan kampus mengajar ini pengakuannya jadi sudah ada walaupun nanti antara satu BKP mungkin ada beberapa yang sama ada beberapa yang sama ini sudah disiapkan mata kuliah-mata kuliahnya ini yang paling mudah structure form kemudian yang hybrid form itu kalau mau digabungkan antara free form dan yang structure form misalkan anak-anak mau melakukan wirausaha nih jadi dia prodinya ilmu komunikasi dia mau melakukan wirausaha kemudian di kegiatan wirausaha itu di prodi tersebut itu sudah ada tersedia mata kuliah-mata kuliah yang bisa dijadikan pengkonversi tapi ada bagian kompetensi tambahan yang belum terakomodasi di kurikulum tersebut sehingga ini sebagai tambahannya sebagai tambahannya yang tadi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk free formnya dia mendapatkan kemampuan tambahan apa kita sebutkan di sini ini bisa sebagai substitusi bisa sebagai penambah SKS atau bisa juga di SKPI jadi gambarannya seperti itu Buman maka Nuan tadi saya ada ingat sesuatu mau tanya pilih langsung jadi gini misalnya misalnya ternyata prodi masih apa ya masih kok kayak merasa bersalah gitu kok kalau misalnya ilmu saya tuh gak semuanya apa disampaikan ke mahasiswa kan kadang ada persepsi seperti itu gitu sehingga misalnya sebagai contoh mahasiswa yang katakanlah misalnya mahasiswa ekonomi atau FTI kemudian MBKM nya adalah kampus mengajar gitu kan nah itu kan agak jauh kan konten antara yang di apa di prodi dengan yang dia lakukan begitu sehingga boleh gak misalnya gitu mahasiswa tetap kampus belajar gitu tapi untuk memastikan materi kita sampai dia kayak dikasih materi secara asinkronus begitu jadi dia istilahnya tetap ada semacam apakah evaluasi apa-apa gitu untuk memastikan bahwa yang di prodi ini tidak tidak apa dia tidak tidak hilang dia tetap dapat gitu nah kalau seperti itu bagaimana tuh sempat-sempat ada pemikiran seperti itu gitu karena ini soalnya dia pegangnya di DPR di DPR terus apa hubungannya dia dengan ilmuwan kita gitu kan agak jauh begitu sehingga boleh gak dia mahasiswanya bersedia nah itu bagaimana tuh kita berpungsi ya yang pertama yang perlu dilakukan proses belajar untuk ikhlas seperti halnya orang tua kan ya kalau anaknya mau keluar itu kan papa gitu ya GGG lewat Евad sangunera cukup, kayak ini. Jadi merasa was-was, ini yang paling penting sepertinya mengelola was-was tersebut, mengelola supaya kita ikhlas dan yakin mereka mendapatkan hal-hal tersebut. Kemudian sebetulnya di dalam program-program MBKM itu juga kita bisa desain seperti yang tadi saya sebutkan, ada fase pembekalan. Yang mungkin untuk bisa meyakinkan, ya itu tadi, kita pakai fase pembekalannya itu. Di situ kita sebagai orang tua itu pengen nyampaikan bahwa kalau kamu nanti magang, katakanlah di tempat DPR, itu tadi maka hal-hal penting kaitannya dengan keilmuan ini yang nanti akan jadikan pengkonversi, itu kamu harus tahu mengenai ini, ini, ini. Untuk mengetahui itu katakanlah disediakan ada beberapa kali pertemuan dan ada media sinkron untuk belajarnya tetapi dikontekstualisasi untuk kegiatannya. Jadi tidak jadi tidak hanya melulu seperti hanya kita mengambil mata kuliah karena banyak sekali kami lihat di program studi itu jadinya jadi seperti ini dia magang katakanlah dia magang di tempat DPR tadi di DPR tapi karena magang tersebut dikonversi tujuh mata kuliah di program studinya dia tetap mengambil mata kuliah tujuh itu ikut kuliah sinkronnya di tempat tempat magangnya tadi masih ikut kuliah sinkron menyelesaikan tugas-tugasnya di magangnya ikut kuliah itu terus pertanyaannya ini tuh maunya gimana sih ini mau kuliah di tempat magang atau mau magang gitu ya jadi itu ya ternyata jadi persepsinya jadi macem-macem ya jadi mungkin kita carikan jalan tengah supaya kita semua orang tua anak-anak ini itu merasa yakin bahwa ilmu yang ilmu yang akan didapatkan mahasiswa itu tidak kurang malah lebih gitu ya itu kemudian yang kedua ya itu tadi belajar ikhlas lah kita yakin saja bahwa kalau ilmu kita enggak kita sampaikan sebetulnya ada yang menyampaikan dengan cara yang lain mengenai ilmu kita gitu ya jadi itu mungkin apa namanya jalan-jalan tengah itu yang nanti mungkin kita cari gimana ya caranya supaya masing-masing bisa merasa nyaman seperti itu Bu WF Bu Suning Melanjutkan pertanyaan Dr. Wening terkait dengan konversi Bu Suning kan memang ada tiga ya untuk yang structure berarti itu memang dikonversikan dengan mata kuliah yang memang sudah ada di Prodi gitu ya Bu Suning kemudian yang free itu dalam bentuk kompetensi tetapi disitu ada SKS-nya gitu jadi itu nanti akan masuk juga di transkrip dalam bentuk kita berdasar kompetensi itu kemudian kita bentuk satu mata kuliah nama mata kuliah baru atau memang kompetensi itu boleh dimasukkan kemudian di dalam transkrip supaya bernilai SKS-nya Bu Suning kalau di SKPI kan sepertinya yang seperti Dr. Wening sampaikan tadi kadang-kadang anak merasa jadi nggak terhitung nih apa yang sudah saya ambil gitu terus Bu Suning jadi keinginannya bahwa kompetensi itu ada pengakuan SKS-nya jadi kita sebutkanlah itu setara dengan mata kuliah kompetensi tadi setara dengan mata kuliah kalau di IPB itu ada generic competence atau kemampuan abad 21 yang dinyatakan oleh pihak universitas yang bisa diklaim untuk yang model-model kompetensi tambahan ini jadi di level universitasnya itu ada namanya kompetensi abad 21 kemudian kalau program studi merasa bahwa di mata kuliahnya tidak ada yang mengakomodasi kegiatan MDKM tertentu maka diambillah mata kuliah itu sebagai bagian pengakuannya itu yang dilakukan oleh IPB dan kami di UGM juga sedang mengkaji itu jadi nanti kita siapkan ada mata kuliah yang level universitas yang mengarah pada kompetensi abad 21 tadi yang sebetulnya kita gunakan juga sebagai media untuk pengakuan tadi memberikan pengakuan kompetensi tambahan seperti itu Bu Elita jadi bisa dimasukkan dalam satu mata kuliah yang mengakomodir hard skill kompetensi dan soft skill yang tadi dari kegiatan baik Bu Suning yang lain mungkin masih ada Bu Herika ada yang mau disampaikan ke Bu Suning oh tanya lagi disini mungkin tadi saya yang kelewat untuk MBKM ini apakah ada ketetapan prasyaratnya misalnya dia sudah minimal lulus sekian SKS atau memang ditempatkan di tiga semester terakhir gitu jadi supaya kan khawatir nanti kalau tiba-tiba ujung-ujung ke tengah jalan misalnya di semester ketiga dia mahasiswa ini ikut apakah juga itu memungkinkan terima kasih terima kasih Pak Swastan jadi berkaitan dengan MBKM mungkin kita bedakan kategorinya kalau yang berkaitan dengan apa pertukaran mahasiswa seperti itu mungkin bisa di semester berapapun di semester berapapun kalau yang berkaitan yang bukan pertukaran mahasiswa yang sifatnya apa namanya di non-perguruan tinggi tentu ada esensi atau misi yang kita emban di situ yaitu mahasiswa kan punya sikap profesional dan apa apa namanya sudah sudah mulai mengaplikasikan apa yang sudah dia punya kemudian dijabarkannya biasanya dibuatnya untuk prasarat itu prasarat yang menentukan adalah masing-masing program studi tapi yang menjadi dasar biasanya adalah mahasiswa yang sudah sekian SKS katakanlah sudah 90 SKS dan seterusnya artinya sudah menyelesaikan sampai dengan semester limanya seperti hanya yang di program-program kementerian itu kan syaratnya anak-anak yang sedang berada di semester lima ke atas itu biasanya program-program yang diselenggarakan oleh kementerian bunyinya seperti itu tapi tidak ada yang menyatakan prasaratnya seperti apa karena prasarat umum MBKM yang ada di buku panduan satu terdaftar aktif di PDD yaitu persyaratan utamanya kalau tidak ada prasarat dalam arti pemahaman saya betul enggak Bu Suning ya konfirmasi masing-masing Prodi punya kewenangan tadi seperti yang Bu Suning sampaikan apa namanya kegiatan MBKM mana saja di awal-awal ini yang akan difasilitasi oleh Prodi kemudian apakah Prodi juga punya kewenangan misalnya untuk kegiatan satu dia akan saya taruhnya di semester lima untuk kegiatan yang ini saya akan jadikan satu persyarat jadi dia baru bisa diambil di semester enam boleh ya Bu Suning boleh dokter Alika tetapi perlu disadari implikasi keruputannya artinya kalau kita mau memisah-misahkan yang katakanlah yang magang dengan yang studi independen yang apa kalau berbeda-beda semester nanti pengelolaannya akan lebih sulit jadi akan lebih baik mungkin sudah ada di apa namanya di peta kurikulumnya bahwa MBKM itu akan dilakukan di katakanlah di semester enam dan tujuh gitu mungkin akan lebih mudah seperti itu bapak ibu masih ada tes 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 ya ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf mohon maaf ini saya baru bergabung sekitar jam setengah sebelas jadi karena tadi ada ngajar dulu saya ingin bertanya tentang penyusunan panduan kurikulum yang di universitas saya akan membaca beberapa panduan kurikulum di universitas lain itu sudah apa ya namanya ya merancang penyelenggaraan MBKM seperti halnya yang yang sudah-sudah jadi kan kalau sekarang kan Yarsi itu baru mengirim gitu kan baru mengirim mahasiswanya untuk ikut MBKM di instansi lain atau di universitas lain gitu kan apakah kita nanti kedepannya harus sudah menyediakan seperti itu jadi kita mencari mitra MBKM seperti halnya yang pemerintah lakukan sekarang itu pertanyaan pertama kalau yang kedua kalau iya apakah harus 8 MBKP itu ada semua penyelenggaraan yang kita canangkan atau rencanakan yang ketiga kami di program teknik informatika melalui HIPAH PKKM program kompetisi kampus berdeka kemarin menyelenggarakan program program namanya AI Talent Academy nah disitu sudah berhasil di rekrut 18 mahasiswa dan disitu sudah ada program programnya lagi mereka mengambil kursus apa kemudian ujin sertifikasi apa pokoknya yang terkait dengan Artificial Intelligence yang hasilnya nanti akan dikonversi ke 20 SKS dengan berbagai mata kuliah yang sesuai nah pertanyaan saya terkait dengan AI Talent Academy ini apakah ERC harus mendaftarkan AI Talent Academy ini ke website KEM Dikbud ini atau atau tidak cukup di pelaporan Dikti aja di akhir semester aja atau gimana dok terima kasih terima kasih Bu Herika berkaitan dengan apa penelenggaraan di level universitas tadi di universitas tentu menyiapkan panduan atau rangka besarnya untuk baik kurikulum maupun implementasi MBKM artinya semua BKP itu disebutkan di level universitas artinya ketentuan-ketentuannya karena mungkin satu saat akan diambil oleh program studi katakanlah mau mengambil yang BKP bagian tertentu jadi tidak harus tidak hanya 1, 2, 3 saja yang disebutkan tetapi semuanya sedangkan program studi ketika mengimplementasinya mengimplementasikannya itu bisa bertahap katakanlah di tahap awal hanya 3 BKP dulu yang berjalan itu tidak jadi masalah jadi itu apa berkaitan dengan kemudian yang berkaitan dengan penelenggaraan AI Talent Academy jadi ini juga yang kami beri masukan ke Dikti karena di Kemen Dikput 74 P tadi yang saya sebutkan itu mengharuskan untuk melapor terus kami sebutkan betapa repotnya Dikti kalau semua program nanti dilaporkan mengerjakannya kan mesti ada tunda kalau ada proses pelaporan itu dan itu termasuk yang akan direvisi jadi kami memberikan masukan bahwa untuk program-program karena waktu itu keinginan Dikti itu tidak sembarang program bisa diinisiasi oleh pihak-pihak mitra gitu karena ada indikasi seperti halnya salah satu yang kami temui itu ada mitra-mitra dari luar negeri melihat program MBKM ini itu dimanfaatkan untuk mencari tenaga kerja murah jadi salah satunya itu sehingga sepertinya Kemen itu dipakai untuk melindungi supaya anak-anak itu tetap terjaga kualitasnya kalau misalkan melakukan MBKM dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu tapi kemudian kami berikan masukan tapi ini dimaknai oleh perguruan tinggi oleh prodi-prodi bahwa kalau ada program itu harus diregisterkan sehingga nanti akan ada revisi mengenai ketentuan ini artinya yang AI Talent Academy tadi tidak harus dilaporkan hanya nanti dilaporkannya di PDD tetapi tetapi yang kita nyatakan di dalam Kemen yang baru nanti itu sistem penjaminan mutu internalnya supaya menjadi bagian untuk programnya seperti itu Bu Herika baik terima kasih atas jawabannya jadi ada insight baru karena dari luar itu memandang ini peluang tenaga kerja murah Bu wening banyak sekali ya pada berlomba-lomba meminta mahasiswa untuk melakukan magang di perusahaan-perusahaan ke luar negeri itu dalam rangka tenaga kerja murah baik masih ada Bapak atau Ibu masih ada sedikit waktu 15 menit lagi dengan Bu Suning ada yang masih mau disampaikan ke Bu Suning Bu Sir Suning tadi kan dalam menyiapkan sebentar helikopter jemput dokter wening itu di atas ada landasan helikopternya sepertinya helipad sebetulnya dengan Halim itu lumayan gak terlalu dekat tapi di atas rumah itu lalu rintas pesawat itu sepertinya jalur pesawat jadi selalu rame Bu Sri tadi kan kaitannya dengan ini Bu untuk persiapan wahana di level universitas salah satunya adalah kita menyiapkan dari sisi kebijakannya jadi kaitannya dengan bahwa sekarang ini kami akan menyusun revisi kurikulum artinya berarti kan harus membuat semacam peraturan dari tingkat universitas kaitannya dengan kurikulum MDKM ini nah yang agak ini itu mana yang lebih dulu nih Bu kita kan saat ini sedang membuat buku panduan apakah buku panduan baru kita bisa membuat peraturan sehingga nanti bisa sesuai dengan buku panduan ini atau kita membuat peraturan dulu nah kalau saya kok milihnya buat buku panduan dulu jadi supaya nanti dalam peraturan apa-apa yang sudah dibahas dalam buku tersebut bisa peraturannya gitu ya peraturan kan tetap harus ada referensinya dari mana dan apa yang akan dijalankan di universitas ini mohon masukkan dari universitas Wening Z kalau dari alurnya itu mestinya peraturan dulu peraturan dulu kemudian tentu sudah ada identifikasi nanti hal-hal teknis yang nanti akan apa akan terjadi itu apa sehingga sudah diprediksi di peraturan tersebut untuk menyampaikan payung dasarnya gitu kan yang menjadi dasar kan ada di peraturan tersebut baru nanti panduannya baik terima kasih masih masih meraba-raba semua jadi belajar sambil jalan saya sendiri kan sama sama dengan dokter Elisa background kan di fakultas kedokteran kemudian kita belajar MBKM dan itu yang kali kemarin masih ah 6 kedokteran enggak agak kelengkep-kelengkep ya tugasnya malah mengawal revisi kurikulum MBKM pasti ada dari Pak Andreas sudah cukup yang akan disampaikan ke Bu Suning atau Bapak Ibu yang lain ya sudah tapi kan kita masih punya waktu 9 jam ya 9 jam berarti siapa lagi yang akan apa namanya mengajukan ke Bu Suning yang mau disampaikan ke Bu Suning yakin 9 jam Pak Andreas kuat-kuatan malih Pak Andreas sama gue kayaknya sih iya Bu saya yang kalah nanti Pak Andreas sudah dipanggil itu di WA Group sudah berbagai WA Group sudah panggil Pak Andreas Pak Andreas untuk kurikulumnya yang Cisco dipakai kan ya yang informatik Bu Rika bagaimana yang kurikulumnya di networking academy di Cisco networking academy oh dipakai itu oh iya kami pakai salah satunya bahasa pemrograman Python-nya untuk materi ditransformasi digital oh program studi iya saya ingat itu tahun lalu kalau gak salah ya ibu mau nanya lagi boleh Bu cuman mungkin pertanyaannya kayak remeh-temeh itu ya atau mungkin sudah ditanyakan sebelum saya hadir di zoom ini jadi apa ya tadi kan dikatakan bahwa mungkin saja ada mata kuliah yang ber apa ya istilahnya ya di MBKM ini ada mata kuliah yang baru bermunculan dan dan itu tuh belum belum apa ya belum difasilitasi di kurikulum yang sekarang nah padahal pas di awal kurikulum itu hadir itu sudah dilaporkan ke Diki berarti itu nanti mata kuliah-mata kuliah baru itu bisa disusulkan gitu ya betul didekisterasikan sebagai mata kuliah pilihan oh iya begitu berarti boleh ya soalnya disini ada agak apa ya ada perdebatan sedikit ya katanya ada yang ada Kak Prodi yang bilang bahwa tidak boleh nambah mata kuliah baru gitu tapi kan kalau memang tidak cocok kan kita memang harus bikin mata kuliah pilihan baru yang sesuai dengan apa namanya CPL dari yang mereka dapat seperti itu terus yang pertanyaan kedua itu mata kuliah yang dikonversi itu bolehkah ya ke mata kuliah yang mereka sudah pernah ambil jadi istilahnya cuci nilai jadi mereka misal tapi memang capaiannya sama sih misalkan tadinya mereka dapat C kemudian diikut MBKM yang muatannya sama dengan mata kuliah wajib itu dan dia mau cuci nilai cuci nilai mata kuliah wajib itu seperti itu itu sih pertanyaan saya jadi prinsipnya untuk ini satu yang punya wunan besar adalah Prodi kemudian yang kedua selama tidak dilarang diperkulih iya jadi akhirnya daripada membuat mata kuliah pilihan baru saya minta mahasiswa pilih aja mata kuliah yang mereka nilainya mau di upgrade gitu daripada pusing bikin mata kuliah baru gitu ya yang belum tentu cocok juga gitu kalau mata kuliah wajib yang sudah ada dan berkaitan dengan CPL yang sekarang kan lebih enak gitu seperti itu makasih Bu jadi bisa jadi solusi ya Bu Herika untuk yang 2018 mengambil MBKM berarti bisa kemudian kalau tidak bisa disetarakan dengan mata kuliah yang ada berarti didaftarkan sebagai mata kuliah baru diperbolehkan ya Bu Suning iya diregistrasikan sebagai mata kuliah yang baru kemudian ini Bu Suning mungkin lebih ke pertanyaan teknis ya atau saya yang masih belum memahami kalau kemudian kegiatan MBKM itu masing-masing disetarakan dengan mata kuliah mungkin ada yang kemudian disetarakan dalam mata kuliah baru atau mungkin ada yang bisa disetarakan dengan mata kuliah yang sudah ada tapi masing-masing kegiatan kan pasti akan disetarakan dengan mata kuliah yang berbeda ya Bu Suning nah apakah kemudian mahasiswa ini sudah harus menentukan di awal dia akan mengikuti program MBKM yang mana atau gimana dalam bayangan saya agak sweet misalnya Bu Suning misalnya ada satu satu kegiatan misalnya kampus mengajar dia bisa disetarakan dengan misalnya mata kuliah yang ada di semester 4 misalnya gitu kemudian mata kuliah yang ada di ada di semester 4 misalnya ABC kemudian kalau misalnya kegiatan yang magang mungkin disetarakan dengan mata kuliah yang CDE gitu nah untuk mahasiswa yang ambil mata kuliah kampus mengajar otomatis kan ABC ini bisa terakomodir dengan kegiatan kampus mengajar yang dia ikuti kemudian kalau dia ikut magang otomatis dia akan mengakomodir CDE yang dia ikuti nah apakah kemudian dari awal mahasiswa itu sudah harus menentukan dia akan mengikuti kegiatan MBKM yang mana supaya tidak kemudian mata kuliah itu diambil kemudian nanti seperti yang Bu Herika misalnya ternyata itu dikonversi di kegiatan yang dia ikuti itu mengganti nilai dia seandainya kemudian dengan MBKM menjadi lebih baik terima kasih ini tentu sangat sulit untuk memaksa mahasiswa atau meminta mahasiswa itu nanti dia prediksi bahwa dia itu akan melakukan MBKM yang mana jadi berubah juga karena mungkin desain MBKM yang dia inginkan kok enggak sesuai dia mau itu jadi mungkin itu akan sangat sulit sehingga biarkan alamnya saja di semester 4 sudah mengambil semester 4 seperti itu kecuali sudah ada desain yang mempertunjukkan katakanlah menunjukkan katakanlah yang 2022 itu sudah ada bayangan tetapi tidak memaksa mahasiswa kalau mahasiswa apa namanya mahasiswa mahasiswa mau ngikut MBKM yang program ini katakanlah tapi agak sulit ya ini agak sulit kenapa karena sampai semester 4 itu kan masih mata kuliah wajib ya yang semua harus diambil ya Bu Elita sepertinya tidak tidak memungkinkan untuk kita meminta masalah ini jangan diambil dulu karena nanti kalau kamu MBKM itu ini akan jadi pengkonversi itu sepertinya akan sulit ada lagi Bapak Ibu yang akan disampaikan masih berapa jam Pak Andreas lima sepertinya sudah banyak WA itu diminta untuk gabung join ini ini WA-nya sih udah memang banyak yang ditagih Pak Andreas mungkin kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi ke Bu Suning mungkin bisa diakhiri untuk kegiatan yang pagi ini maturung sangat Bu Suning sudah bersama dengan kami dari pagi sampai siang gitu sebelumnya sebelum Bu Suning live nih mohon kesediaan Bu Suning untuk kemudian mendampingi kami selama proses penyusunan ya Bu terus mungkin nanti kami akan buat mungkin bisa kami kirimkan nanti email ke Bu Suning untuk minta tolong Bu Suning untuk mereview sehingga nanti kita bisa ketemu lagi untuk review dari draft panduan yang sudah kami susun mungkin nanti mungkin membuat semacam Google Drive saja bisa mereview juga di dalam prosesnya minta tolong mungkin nanti kita diskusikan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya baik mungkin kami tutup untuk acara hari ini mungkin bisa minta tolong Pak Ayah untuk menutup Pak sebelum kita akhiri berdoa dulu deh minta tolong ke Pak Ayah waduh ini jadi bagian penutup ya saya rasa ini diskusinya nanti akan banyak di Prodi ya tadi bahasanya menarik betul itu butuh keikhlasan begitu cuma satu hal Bu Suning karena agama di IRC ini kan kita diberi keluasan sampai 7 semester begitu ya agak banyak begitu ya kalau kami sebenarnya kalau dengan kampus merdeka ini kalau memungkinkan karena tadi ada sikap kompetensi dasar muslim yang harus dicapai ya kalau kita kita kasih kebebasan saja kayak di semester 5 itu kita ada tahsin gitu yang penting dia datang ke kita dia ada sertifikat dia sudah belajar tahsin ya buat kita itu sudah apa namanya sudah menjadi pengganti dari dan itu mereka belajar juga kan begitu Bu Suning ya rekognisi 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 pengajar yang lambau baik Bapak Ibu sekalian terima kasih Bu Suning yang sudah disampaikan pada kesempatan hari ini kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan taufik ya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ini dengan sebaik mungkin ya intinya supaya mahasiswa kita semakin baik ke depannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin hamdayu wafini amahu wa yukafi wa mazidah ya Rabbana laka alhamdulillah syukuru kama yang bagi lijalali wajikal karimu azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamdala nakunanna minal khasirin Rabbana ikhfir nah ada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuman la tada'afina wa la ma'ana syakya wa la mahruman Rabbana atina fidunia hasana fil akhirati hasana wa kina azabandar walhamdulillahirrabbilalamin terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Aya oh ya Bu Suning sebelum meninggalkan kata Mbak Yuli sesi foto dulu buat dokumentasi kegiatan kita hari ini mungkin Bapak Ibu bisa on camp supaya bisa dijepret sama Mbak Yuli Pak Kukuh, Pak Restu, Bu Penny monggo silahkan monggo silahkan menampakkan diri nanti presentasi loh di depan Pak Rektor kalau enggak kalau enggak ya sudah Pak Kukuh kayaknya enggak mau biarin enggak ada fotonya ya